Heavenly Jewel Cheng Season 57, Bajing An Sejati Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita naga iblis, tapi bagaimana mungkin Sangguan Sue tidak? Sebagai seseorang dari istana hamparan surga, sifat terbesar mereka adalah pengetahuan dan pengalaman mereka yang luas. Merasakan aura wanita naga iblis, Sangguan Sue mengerutkan alisnya, tapi dia tidak membuka matanya. Dalam ledakan yang mengerikan itu, ribuan hujan pedang Sangguan Sue juga hancur. Tanpa diragukan lagi, niat pedang adalah jiwa dari ilmu pedang apapun. Namun, menghadapi begitu banyak ledakan kuat pada saat yang sama, dia tidak bisa maju begitu saja. Jika tidak, bahkan sebelum dia bisa menikam Zhou Wei King, tubuhnya sendiri akan diterbangkan. Hujan pedang menghantam badai petir yang kuat, dan tubuh mungil Sangguan Sue memanfaatkan momentum untuk mundur di udara. Meskipun sepertinya dia lebih unggul dalam rangkaian serangan itu, dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Sangguan Sue er jelas di mana kelemahannya. Dia tidak memiliki keterampilan tersimpan, dan menghadapi keterampilan yang kuat itu, dia tidak dapat menggunakan gambar keterampilan surgawi untuk menghadapinya. Itu juga karena alasan inilah Sangguan Tianyang dan Tianyu sangat menentangnya menggunakan metode kultivasi seperti itu. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi pahit, Sangguan Sue er secara alami memiliki caranya sendiri untuk menghadapi situasi seperti itu. Dia jelas tentang konsekuensi membiarkan Zhou Wei King menggunakan skill silencing dragon. Tanpa set infinitum tanpa batas, kecakapan pertempurannya akan turun setidaknya 50%, dan dia pasti tidak akan menjadi tandingan Zhou Wei King dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya. Bahkan jika itu murni pertempuran gesekan, Zhou Wei King akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Dengan demikian, pada saat itu, Sangguan Sue er membuat keputusannya. Saat tubuhnya terbang mundur, set infinitum tanpa batas di sekeliling tubuhnya benar-benar menyala. Itu bukan cahaya emas gelap, tapi seputih salju seperti pedang infinitum tanpa batas di tangannya. Pada saat itu, set infinitum tanpa batas bersinar dengan warna yang hanya dimiliki oleh satu set lengkap. Metode penggunaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Master Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyang. Di antara semua penerus Heavens Expansive Palace, hanya Sangguan Sue er yang bisa melakukannya. Alasannya terletak pada kata, Kemurnian. Justru karena cinta dan dedikasi Sangguan Sue er pada pedang, pedang infinitum tanpa batas di tangannya selalu bersinar dengan warna aslinya, dan bukan warna emas gelap biasa. Demikian pula, itu juga karena pengejaran kultivasinya yang keras kepala sehingga dia bisa mendapatkan persetujuan dari set infinitum tanpa batas, jauh lebih sempurna daripada penerus istana hamparan surga sebelumnya. Dengan demikian, ketika dia meledak dengan sekuat tenaga, tidak menahan energi surgawinya, Sangguan Sue er mampu menyebabkan set infinitum tanpa batas yang tidak lengkap bersinar dengan warna aslinya. Tentu saja, ini tidak sesederhana perubahan warna saja. Itu juga karena perubahan ini sehingga dia dapat menggunakan sebagian kecil dari keterampilan set infinitum tanpa batas dalam sekejap. Batu permata besar di dada Sangguan Sue tiba-tiba menyala, cahaya putih menyilaukan seperti jantung es, memancarkan warna terindah dalam sekejap. Tepat pada saat itu, mata Sangguan Sue er yang telah tertutup selama ini tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, matanya benar-benar bersinar dengan warna es, seolah-olah dia adalah seorang Dewi Es. Namun, warna putih itu tidak mewakili kekuatan es, juga bukan energi surgawi murni. Sebaliknya, itu adalah teknik kultivasi supermental dari Master Istana Hamparan Surga sebelumnya, seni hati es tanpa batas-tanpa batas. Alasan mengapa Sangguan Tianyang bisa mendapatkan kembali penampilan aslinya adalah karena dia telah menembus panggung Raja Surgawi. Sedangkan untuk Sangguan Sue er, penampilan dan auranya yang sedingin es sebagian besar disebabkan oleh teknik kultivasi ini. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi telah mengangkat seni hati es tanpa batas-tanpa batas ke level semaksimal mungkin. Ditambah dengan set infinitum tanpa batas, kecakapan tempurnya mencapai puncaknya. Cahaya putih menyilaukan keluar dari matanya dan batu permata di dadanya. Tepat pada saat itu, tubuh Sangguan Sue er menghilang. Di mata Zhou Wei Qing, yang bisa dia lihat hanyalah satu pedang, pedang infinitum tanpa batas yang diperbesar 10 kali. Semua cahaya putih telah menyatu menjadi pedang, dan kecepatan kedatangannya tepat sebelum Zhou Wei Qing menyelesaikan segel peredam naganya. Ketika pedang putih yang menakutkan terbang ke arah Zhou Wei Qing, dia langsung merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan bling, dia tidak akan bisa mengelak dari kekuatan pedang itu. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan dapat memblokirnya. Ini adalah kekuatan level Pamungkas. Ketika tingkat kultifasi Zhou Wei Qing telah mencapai tahap 6 permata, dan dia telah berhasil membawa Tianer kembali dari gunung salju surgawi, dia telah meledak dengan percaya diri. Master Manik Surgawi manapun di bawah tahap 9 permata tidak lagi ada di matanya. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan semua pembangkit tenaga listrik di dunia. Pedang Pamungkas Sangguan Sue R ini, dalam hal kekuatan keseluruhan, memang sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan. Apakah dia mencoba membunuhku? Menghadapi serangan Pamungkas seperti itu, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh 6 formasi cahaya ketuhanan tertinggi. Jika Zhou Wei Qing memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan Sangguan Sue R, dengan set legendaris, Head Ground No Handle, tambahan, kekuatannya akan berlipat ganda, dan mungkin dia akan memiliki kesempatan. Namun, dalam situasi saat ini, tidak diragukan lagi dia tidak memiliki kesempatan. Zhou Wei Qing telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan dalam situasi seperti itu, dia seringkali dapat meledak dengan potensi terbesarnya. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar membuat respons yang paling tepat. Bahkan jika respon yang paling tepat ini tidak memungkinkannya untuk mengalahkan lawannya, setidaknya itu akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, atau setidaknya mengurangi kerusakan yang diterimanya. Bintang berujung 6 di bawah kakinya menyebar. Menghadapi serangan terkuat Sangguan Sue R, Zhou Wei Qing benar-benar menyerah pada formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi miliknya. Apa yang dilakukan Zhou Wei Qing? Jika ada yang melihat dari samping, mereka pasti akan berpikir bahwa orang ini sudah gila. Apakah dia mencoba bunuh diri? Namun, Zhou Wei Qing tidak berpikir seperti itu. Apa yang ingin dia lakukan adalah menggunakan ekstrim melawan ekstrim, menggunakan bilangan ekstrim melawan bilangan ekstrim. Anda tidak memiliki keterampilan tersimpan, bukan? Baiklah kalau begitu, saya akan menggunakan jumlah keterampilan saya yang tak tertandingi untuk menghadapi jumlah keterampilan Anda yang tak tertandingi. Tanpa formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi, tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Wei Qing sangat berkurang. Namun, pada titik ini, dia seperti skill launcher. Tidak peduli apapun, dia telah mencapai tahap 6 permata, dan energi surgawinya juga telah memasuki tahap susurgawi. Konsumsi energinya dan penggunaan keterampilan yang berkelanjutan telah meningkat pesat. Lampu hijau menyala, dan belenggu angin mendarat di pedang infinitum tanpa batas seputih salju. Zhou Wei Qing mengangkat tangan kirinya, 6 permata elemental mata kucing Alexandrite berputar dengan liar. Semua ini sepertinya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika sangguan Sue R terbang mundur dan membuka matanya, Zhou Wei Qing telah membubarkan formasi 6 cahaya ilahi tertinggi dan segel peredam naga. Saat pedang besar itu melayang ke udara, belenggu angin mendarat di atasnya. Dengan tingkat kultifasi Zhou Wei Qing saat ini, belenggu angin hanya menyebabkan pedang besar itu bergetar sedikit, dan bahkan tidak memperlambatnya. Lagi pula, belenggu angin telah dilepaskan ketika Zhou Wei Qing telah menggunakan semua set legendaris, Head Ground No Handle, miliknya dan dalam kondisi transformasi naga harimau. Menjelang belenggu angin menjadi tidak efektif, Zhou Wei Qing tampaknya tidak peduli sama sekali. Palu legendaris ganda miliknya bersinar dengan cahaya cemerlang saat skill demi skill terbang keluar. Tepat setelah belenggu angin adalah sentuhan kegelapan. Lusinan tentakel tebal berkelok-kelok menjadi jaring besar di bawah kendali Zhou Wei Qing, mencoba menjebak pedang besar itu. Namun, dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping. Namun, kali ini, pedang besar itu setidaknya sedikit terpengaruh, menyebabkannya sedikit bergetar. Pada saat yang sama saat dia melepaskan kahliannya, tubuh Zhou Wei Qing juga mundur dengan cepat. Bagaimanapun, ini adalah dataran datar, dan tidak ada kendala. Sayap di belakang punggungnya mengepak dengan marah, dan dia mundur dengan kecepatan luar biasa. Meskipun dia tidak bisa menandingi kecepatan pedang besar itu, setidaknya dia bisa sedikit memperlambatnya. Mengikuti Touch of Darkness adalah kontrol skill lainnya, Spatial Sackless. Dibandingkan dengan Touch of Darkness, skill ini memiliki kemampuan bertahan yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, efek pelambatan dari pedang besar itu jauh lebih baik daripada Touch of Darkness. Pada saat yang sama, palu berwajah menangis di tangan kanan Zhou Wei Qing benar-benar terlempar keluar, meninggalkan tangannya. Lebih jauh lagi, dia langsung memutuskan hubungan antara dirinya dan palu berwajah menangis. Dengan cara ini, bahkan jika palu berwajah menangis hancur, itu tidak akan mempengaruhi tubuh utama Zhou Wei Qing. Di atas palu yang menangis, sebenarnya ada empat lampu berbeda. Itu jelas empat keterampilan yang berbeda. Meskipun Zhou Wei Qing tidak dapat menggabungkan keempat keterampilan ini bersama-sama, ini adalah salah satu keuntungan dari peralatan TR Dewa. Tidak perlu soket untuk memungkinkan beberapa keterampilan dilepaskan pada saat yang sama, atau satu demi satu. Bahkan jika tidak ada efek fusi, selama beberapa skill dilepaskan dalam waktu, fusi akan ada tingkat efek tertentu. Asteris Gemuru Asteris Pedang infinitum tanpa batas dan palu wajah menangis bentrok dengan kejam, dan hampir dalam sekejap, palu wajah menangis itu ditelan, atau lebih tepatnya, dihancurkan oleh Zhou Wei Qing. Selama keterampilan di dalamnya efektif, Zhou Wei Qing tidak ingin palu kekuatan Dewa Ganda miliknya rusak. Dengan demikian, pada saat skill dilepaskan, palu wajah menangis muncul di tangannya. Pada saat yang sama, wajah Zhou Wei Qing sedikit pucat. Setelah menggunakan begitu banyak keterampilan secara berurutan, bahkan dengan teknik Dewa Abadi dan transformasi Naga Harimau, dia mengalami kesulitan. Namun, efek pukulan ini tidak dapat disangkal. Keempat keterampilan pada palu wajah menangis semuanya adalah keterampilan pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, Zhou Wei Qing tidak akan menggunakannya sebagai media untuk melepaskan mereka. Skill pertama adalah absolute delay. Dengan atribut mutlak penundaan mutlak, kecepatan pedang besar yang mengejar Zhou Wei Qing jelas melambat. Namun, karena boundless infinitum set dan niat pedang sangguan Sue R terlalu kuat, absolute delay hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Absolute atribute masih berlaku, tapi durasinya sebenarnya berbeda karena kekuatan serangannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pukulan sangguan Sue R. Bab 562 Namun, bukan hanya penundaan mutlak yang berlaku. Selain penundaan mutlak, tiga keterampilan lainnya juga telah berlaku. Mereka adalah penderitaan petir, tebasan sayap kaisar perak dan penusuk petir kaisar perak. Semuanya adalah keterampilan yang sangat kuat, dan dua di antaranya berasal dari kaisar perak. Ketiga keterampilan ini memiliki satu kesamaan, dan itu adalah kekuatan ledakan mereka yang tiba-tiba. Itulah alasan mengapa mereka begitu kuat dalam bentrokan langsung. Dengan empat keterampilan meledak pada saat yang sama, cahaya putih di sekitar pedang besar itu jelas melemah, dan kecepatan terbangnya juga melambat sedetik, memberi Zhou Wei Qing kesempatan bagus untuk mengulur waktu. Saat dia mundur secara eksplosif, pikiran Zhou Wei Qing saat ini berada dalam kondisi, Ice Cold Perception. Selain pedang yang menakutkan di depannya, yang tidak dapat dia rasakan energi bergema di dalamnya, dia dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk jarak antara dia dan lawannya, serta kecepatan mereka. Tersenyum tipis, cahaya dingin melintas di wajahnya, dan dia mengangkat palu legendaris ganda di depannya sekali lagi. Kali ini, dia tidak membiarkan mereka terbang dari tangannya, malah mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba saat dia melayang ke udara, membubung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Zhou Wei Qing tampaknya diliputi lapisan api ungu, menyebabkan set legendaris, Head Ground No Handle, yang dia kenakan diwarnai ungu, bahkan palu legendaris ganda di tangannya. Mata ungunya yang dalam dipenuhi dengan kilau setan saat kecepatan terbangnya mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Pedang besar yang menyerang ke arahnya juga melesat dengan tiba-tiba. Sebelumnya, itu belum mencapai kecepatan maksimumnya, pertama karena banyak keterampilan Zhou Wei Qing, dan kedua karena Sangguan Suer tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk meningkatkan kecepatannya. Lagi pula, kecepatan pedang besar itu sudah cukup cepat. Namun, sekarang Zhou Wei Qing akan terbang, dia tahu bahwa meskipun set infinitum tanpa batasnya hampir tidak bisa membiarkannya terbang, itu lebih merupakan kemampuan untuk mengubah arah di udara. Dalam hal kemampuan terbang, itu tidak sebaik sayap konsolidasi Sangguan Feier. Kecepatan terbang Zhou Wei Qing sudah ditampilkan secara penuh di depan Sangguan Suer. Dia jelas bahwa jika dia membiarkan Zhou Wei Qing terbang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikan bajingan itu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mempercepat pedang raksasa yang telah dia ubah menjadi. Dia ingin mencegat Zhou Wei Qing saat dia lepas landas dan mengalahkannya. Namun, apa yang tidak diharapkan Sangguan Suer adalah bahwa tubuh Zhou Wei Qing hanya naik sekitar 10 yard ke udara ketika dia tiba-tiba berhenti di udara. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya turun dari langit seperti bintang jatuh. Gemah energi surgawi yang mengerikan berputar di udara, dan seluruh tubuh Zhou Wei Qing seperti bola energi yang sangat besar saat dia menabrak tanah. Memang, alasan Zhou Wei Qing melompat ke udara bukanlah untuk melarikan diri, karena itu tidak mungkin. Yang dia inginkan adalah semangat juang. Sebelumnya, menghadapi pedang raksasa Sangguan Suer, dia telah benar-benar ditekan. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika dia memiliki 120% dari kekuatannya, dia hanya akan mampu melepaskan 70% atau 80% darinya. Karena itu, dia perlu menyesuaikan auranya. Sekarang, itu berbeda. Melompat ke udara, dia telah berubah dari ditekan menjadi melihat ke bawah dari atas. Meski tidak mempengaruhi aura Sangguan Sui, setidaknya dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Palu legendaris ganda di tangannya menarik busur pendek namun menguntungkan di udara, seluruh tubuhnya menyelesaikan putaran 360 derajat di udara, menghantam dengan ganas ke arah pedang raksasa yang mengejarnya dari bawah. Palu legendaris ganda Zhou Weiking saat ini ditutupi oleh cahaya ungu, dan berbagai keterampilan dilepaskan dengan kekuatan penuh. Palu itu tidak pelit sama sekali karena melepaskan semua energi surgawi Zhou Weiking yang tersisa. Ada tiga keterampilan ofensif utama. Salah satunya adalah spatial rain yang paling mahir dari Zhou Weiking, yang lainnya adalah disorientasi spasial yang mencegah musuh-musuhnya mengunci dirinya, dan yang terakhir adalah lightning palm di palu. Ketiga keterampilan dilepaskan sekaligus. Selain bobot palu legendaris, pada saat itu, kekuatan eksplosif yang dapat dilepaskan Zhou Weiking benar-benar menakutkan. Ini adalah rencana Zhou Weiking. Untuk menghadapi pedang yang begitu kuat, dia telah melepaskan semua kelebihannya. Tanpa pertanyaan, tidak ada tindak lanjut atas tindakannya. Lagi pula, setelah energi surgawinya habis, kecuali dia bisa melahap energi surgawi musuh, dia akan berada dalam bahaya mutlak. Dengan demikian, dia hanya melakukannya dengan asumsi bahwa sangguan Sue'er tidak akan membunuhnya. Jika diamati dengan cermat, mereka akan melihat bahwa tidak ada keterampilan yang digunakan Zhou Weiking yang sama. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah melakukan yang terbaik untuk mendistribusikan energi langitnya, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan tempur maksimalnya. Sekarang, dengan palu kembar yang dihancurkan, dicampur dengan keterampilan, dan seri keterampilan melemah sebelumnya, kerugian besar tidak lagi begitu jelas. Di udara, dua energi masif bentrok, tapi anehnya, tidak ada suara. Seolah-olah ada hikmahnya, perasaan Zhou Weiking adalah yang paling langsung. Dia merasa seolah-olah semua otot di tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat pedang yang mengjulang tinggi. Seolah-olah niat pedang bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Seluruh tubuhnya gemetar, gemetar hebat. Bahkan set legendaris, Head Ground No Handle, miliknya tidak mampu menahan serangan pedang yang begitu mengerikan. Dalam sekejap kedua belah pihak bentrok, perangkat legendaris, Head Ground No Handle, di tubuh Zhou Weiking semuanya telah menghilang. Pada saat yang sama, dia dikirim terbang ke udara, tubuhnya terbang mundur saat dia kehilangan kesadaran sesaat. Di udara, dia menggambar parabola. Pada saat yang sama, sangguan suair juga tidak mudah. Zhou Weiking telah mengayunkan palunya dalam lingkaran, sepenuhnya menampilkan atribut kekuatan dari perangkat legendaris, Head Ground No Handle. Selain banyak keterampilannya yang kuat, pada saat terakhir itu, sangguan suair dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Zhou Weiking telah berubah menjadi ilusi, sehingga sisa niat pedangnya tidak dapat melukainya sama sekali. Seluruh tubuh sangguan suair terhempas dari langit, mendarat di tanah. Kakinya tenggelam ke dalam lumpur, jauh di atas lututnya. Di sudut mulutnya, tetesan darah mengalir ke bawah, dan lengan kanannya yang mencengkram pedang tak terbatas-tak terbatas bergetar. Meskipun set infinitum tanpa batasnya tidak menghilang begitu saja, pancarannya telah meredup. Namun, cahaya di permukaannya juga redup, dan tidak bisa lagi memancarkan kilau putih seperti sebelumnya. Saat ini, sangguan suair bisa merasakan darah di tubuhnya bergolak. Jika bukan karena perlindungan set infinitum tanpa batas, mungkin serangan balik itu akan menyebabkan cedera seriusnya. Bajingan. Kapan bajingan ini menjadi begitu kuat? Dia sebenarnya mampu memblokir serangan pedangnya. Di kejauhan, tubuh Zhou Wei Qing sudah mulai jatuh secara parabola. Sangguan suair menggertakkan giginya, menekan rasa tidak nyaman di tubuhnya saat dia menarik dirinya keluar dari lumpur. Begitu dia menarik dirinya keluar, kaki celana kanannya terkoyak, memperlihatkan paha putihnya yang lembut. Sangguan suair terkejut, wajahnya memerah karena malu. Pada saat itu, dia mengingat semua yang telah terjadi, dan dia menggertakkan giginya, kebencian muncul di dalam hatinya. Mengayunkan pedang infinitum tanpa batas ke tangan kirinya, dia mengejar Zhou Wei Qing. Meskipun Zhou Wei Qing telah kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, itu hanya untuk waktu yang singkat. Dia telah diprovokasi oleh niat pedang Sangguan Sui, dan itulah mengapa dia kehilangan kesadaran. Saat tubuhnya jatuh dari titik tertinggi, dia telah melihat Sangguan Sui, R menyerbu ke arahnya, dan dia sadar kembali. Saat ini, Zhou Wei Qing hanya memiliki kurang dari 10 persen energi langitnya yang tersisa. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Hanya seorang idiot yang akan terus bertarung dengannya. Lagi pula, tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Dengan cepat, dia mengendalikan tubuhnya, merentangkan sayap di belakang punggungnya. Dia tidak lagi jatuh, malah terbang ke atas, mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan Sangguan Sui R. Zhou Wei Qing, kamu bajingan, jika kamu berani melarikan diri hari ini, aku akan segera kembali ke istana hamparan surga dan memberi tahu Bing Er dan Feer tentang bagaimana kamu melanggarku. Saya akan memastikan Anda tidak pernah melihat mereka lagi. Tanpa pertanyaan, ancaman Sangguan Sui R. terlalu kuat. Tubuh Zhou Wei Qing membeku di udara. Seperti yang diharapkan, dia tidak berani terbang. Berbalik untuk menghadapi Sangguan Sui R., dia berkata tanpa daya, kakak, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya untuk melampiaskan kemarahan Anda? Tidak peduli apa, aku adik iparmu. Meskipun saya salah sebelumnya, itu karena saya mengira Anda adalah orang lain. Selain itu, meskipun kami terus bertarung, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Omong kosong, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Zhou Wei Qing, kamu telah menghina keperawananku, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Turun di sini. Jangan berpikir saya tidak dapat melihat bahwa Anda telah menghabiskan begitu banyak energi surgawi, apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Sangguan Sui R. tampaknya tidak memiliki niat untuk mengalah. Dari kelihatannya, dia bertekad untuk membunuh Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, bagaimana jika aku mengalahkanmu? Akankah kita melupakan masalah hari ini? Sangguan Sui R. berkata dengan marah, bagaimana jika kamu kalah? Zhou Wei Qing berkata dengan anggun, jika saya kalah, saya kalah. Dalam hal tidak tahu malu, siapa yang dia takuti? Kamu, Sangguan Sui R. sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pandai bertengkar. Bagaimana dia bisa menang melawan Zhou Wei Qing dalam sebuah pertengkaran? Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika aku turun sekarang dan mengalahkanmu, kamu tidak akan mengganggu ku, V. R. dan Bing R. di masa depan. Bagaimana tentang itu? Jika kau kalah, aku akan mengambil nyawamu. Sangguan Sui R. berkata dengan kejam. Zhou Wei Qing mulai, ekspresi salah di wajahnya saat dia berkata, kamu tidak harus begitu kejam, kan? Selain itu, taruhan ini sama sekali tidak adil. Jika saya menang, sebagai gantinya Anda tidak mengganggu saya, Bing R. dan V. R. Jika Anda menang, Anda ingin saya mati. Bagaimana saya bisa melanjutkan dengan taruhan seperti itu? Bab 563. Pada akhirnya, Sangguan Sui R. masih terlalu berpengalaman. Dalam hal hubungan interpersonal, dia jauh lebih lemah dari Sangguan V. R. Lalu apa yang Anda sarankan? Secara tidak sadar, dia merasa bahwa kata-kata Zhou Wei Qing memang masuk akal, dan dia benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagaimana mungkin Zhou Wei Qing melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dia telah berbicara dengan Sangguan Sui R. selama ini, hanya dengan satu tujuan, mengulur waktu. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Wei Qing. Dengan sayap di belakang punggungnya dan teknik Dewa Abadi dengan kekuatan penuh, tingkat pemulihan energi langitnya cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memulihkan 10% dari energi langitnya. Secara alami, dia tidak keberatan berbicara dengan Sangguan Sui R. sedikit lebih lama. Pada saat yang sama, Sangguan Sui R. mengenakan set infinitum tanpa batas, dan itu sudah menguras energi langitnya. Setidaknya, itu tidak akan memungkinkannya untuk sepenuhnya memulihkan energi langitnya. Dengan demikian, kerugian Zhou Wei Qing perlahan-lahan dibalik. Yah, Zhou Wei Qing memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bagaimana dengan ini? Kalian bertiga bersaudara kembar tiga, dan hubungan kalian sangat baik. Di masa depan, jika Feier dan Bing Er menikah denganku, dan kamu sendirian, aku tidak tahan melakukan itu. Jika aku menang, kau akan menikah denganku. Bagaimana tentang itu? Menggunakan masa depanmu untuk menukar hidupku, itu adilkan. Sangguan Sui R. benar-benar ingin memarahinya, adil pantatku. Namun, pada titik ini, pikirannya tidak jernih, dan dia hanya ingin menjatuhkan Zhou Wei Qing dan memberinya pelajaran. Dia bahkan tidak memiliki set legendarisnya lagi, bagaimana mungkin dia bisa menang melawannya. Inilah yang tidak dipahami Sangguan Sui R. tentang Zhou Wei Qing. Tidak peduli apakah itu Sangguan Bing Er atau Sangguan Feier, mereka pasti tidak akan bertaruh dengannya. Kapan orang ini pernah kalah taruhan? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang dia tidak memiliki keyakinan mutlak? Tentu saja jawabannya tidak. Tanpa diketahui, Sangguan Sui R. telah jatuh ke dalam perangkap Zhou Wei Qing. Baiklah, aku akan menyetujui persyaratanmu. Turun ke sini sekarang dan terima kematianmu. Sangguan Sui R. berteriak dengan marah. Kali ini, giliran Zhou Wei Qing untuk memulai. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kondisi yang begitu keras, Sangguan Sui R. pasti akan marah dan berdebat dengannya, memberinya lebih banyak waktu untuk mengulur waktu. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Sangguan Sui R. akan benar-benar setuju dengan begitu mudah, membuatnya tidak punya waktu untuk menunda. Apakah itu yang kamu katakan? Zhou Wei Qing bertanya ragu-ragu. Sangguan Sui R. tidak bodoh, dan ketika dia melihat kilatan licik di mata Zhou Wei Qing, dia tahu bahwa bajingan ini tidak berguna. Secara alami, dia juga bisa melihat bahwa Zhou Wei Qing sedang mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi langitnya, dan itulah alasan mengapa dia langsung setuju. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini dengan Zhou Wei Qing secepat mungkin, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Aku, Sangguan Sui R., bersumpah demi langit bahwa jika hari ini Zhou Wei Qing mampu mengalahkan pedang infinitum tanpa batas di tanganku, aku akan menikah dengannya. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga surga menyambar saya dengan kilat, tidak pernah bereinkarnasi. Sumpah Sangguan Sui R. sangat kejam, tapi itu juga sangat singkat, dan hanya dalam waktu singkat, dia selesai berbicara. Tatapannya tertuju pada Zhou Wei Qing di udara, tajam dan penuh dengan penghinaan dan provokasi. Bagaimanapun, Zhou Wei Qing adalah seorang pria, dan seorang gadis dengan mudah menyetujui kondisi yang begitu keras. Pada titik ini, bagaimana dia bisa terus menjadi pengecut, terbang di udara tanpa mendarat. Jika dia terus berada di udara untuk memulihkan energi langitnya, dia tahu bahwa Sangguan Sui R. akan selamanya memandang rendah dirinya. Selain itu, dia mungkin akan mulai mengedarkan seni rahasianya untuk memulihkan energi langitnya, dan hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Sambil menggertakkan giginya, Zhou Wei Qing turun dari langit, mendarat tidak jauh dari Sangguan Sui R. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengarahkan jarinya ke arah Sangguan Sui R, berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo. Melihat bahwa dia benar-benar mendarat di tanah, Sangguan Sui R secara alami tidak menahan diri. Dalam sekejap, pedang infinitum tanpa batas di tangannya menusuk ke arahnya. Saat ini, Zhou Wei Qing tidak lagi memiliki set legendaris Head Ground No Handle padanya, dan tanpa pertanyaan, kecakapan tempurnya telah sangat berkurang, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan yang menakutkan dari sebelumnya. Dengan niat pedangnya yang kuat, meskipun dia beralih ke tangan kirinya, Sangguan Sui R memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Zhou Wei Qing dalam waktu sesingkat mungkin. Pedang infinitum tanpa batas menembus ke depan, dan dalam sekejap itu tepat di depan Zhou Wei Qing, membidik dada kanannya. Melihat pedang infinitum tanpa batas menusuk ke arahnya, senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei Qing. Senyum itu dimaksudkan untuk Sangguan Sui R, dan itu jelas bukan senyum mengejek, tapi penuh dengan pujian dan rasa terima kasih. Tidak peduli apa, dalam keadaan yang sangat marah, Sangguan Sui R tidak benar-benar berniat membunuhnya. Kalau tidak, pedangnya akan diarahkan ke dada kirinya, bukan ke kanannya. Mengambil nafas dalam-dalam, seluruh wajah Zhou Wei Qing menjadi serius. Namun, yang mengejutkan Sangguan Sui R, ketika pedangnya menusuk ke arah Zhou Wei Qing, Zhou Wei Qing tidak bergerak untuk menghindar. Asteris Pu Asteris pedang infinitum tanpa batas menembus tepat ketubuh Zhou Wei Qing, menembus-menembus dada kanannya. Apa yang Zhou Wei Qing lakukan adalah mengangkat kedua tangannya secara tiba-tiba, menggenggam pedang yang sangat tajam. Sangguan Sui R terkejut. Ketika pedangnya menembus dada kanan Zhou Wei Qing, dia benar-benar terpana. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Zhou Wei Qing benar-benar tidak menghindari pedangnya. Dia tidak merasakan sakit hati untuk Zhou Wei Qing, bahkan dia membenci bajingan itu. Namun, seperti yang dikatakan Zhou Wei Qing, tidak peduli apa, dia masih saudara ipar sangguan Sui. Ini menyangkut kebahagiaan masa depan kedua saudara perempuannya, dan tidak peduli sangguan Bing R atau sangguan Fei R, mereka berdua sangat mencintai Zhou Wei Qing. Jika dia benar-benar membunuhnya dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada saudara perempuannya di masa depan? Dengan demikian, ketika pedang infinitum tanpa batas sangguan Sui R menembus dada Zhou Wei Qing, dia benar-benar terpana. Dia tidak menyadari bahwa ketika pedang menembus, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Pada saat yang sama, tangan Zhou Wei Qing telah menggenggam pedang infinitum tanpa batas. Saat berikutnya, kekuatan hisap yang mengerikan memasuki tubuh sangguan Sui R dari pedang infinitum tanpa batas. Keterampilan melahap. Memang, itu adalah devor skill yang tidak pernah digunakan Zhou Wei Qing sejak awal pertarungan. Setelah Zhou Wei Qing mencapai tingkat kultivasi enam permata, kahlian devor sudah mampu melahap energi surgawi lawan pada jarak tertentu. Bahkan, itu bahkan bisa menarik lawan yang lebih lemah langsung ke tangannya dan melahapnya. Namun, tanpa pertanyaan, melakukan kontak langsung dengan skill devor lawan adalah yang terbaik. Selain itu, kecuali tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi daripada Zhou Wei Qing, pada saat dia melakukan kontak dengannya, skill devor akan dapat langsung mengubah gelombang pertarungan. Ketika sangguan Sui R merasakan ledakan tiba-tiba dari devor skill, dia telah menemukan strategi Zhou Wei Qing. Namun, dia tidak mengira Zhou Wei Qing begitu kejam, sebenarnya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai harga untuk meluncurkan pukulan seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Di mata sangguan Sui R yang perlu dia lakukan hanyalah mengguncang pedang infinitum tanpa batas di tangannya dan langsung memotong tangan Zhou Wei Qing, menuai hidupnya. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, kebahagiaan masa depan kedua saudara perempuannya akan berakhir. Cengkeraman Zhou Wei Qing pada pedang tanpa batas tanpa batas sangat erat, dan dengan demikian, tanpa memotong tangannya, tidak mungkin mencabut pedang itu. Dalam hal kekuatan, sangguan Sui R jelas bukan tandingan Zhou Wei Qing. Dia harus memasukkan energi surgawinya ke dalam pedang untuk menghancurkan tangan Zhou Wei Qing sepenuhnya, baru setelah itu dia bisa mengakhiri pertarungan. Namun, bisakah sangguan Sui R benar-benar melakukan itu? Dia benar-benar tidak tahan melakukannya. Tanpa pertanyaan, Zhou Wei Qing telah memanfaatkan sepenuhnya kebaikan sangguan Sui R. Sebagai penerus muen, Zhou Xiaopang yang selalu membanggakan dirinya sebagai bajingan, tidak merasakan tekanan sama sekali. Dengan kesempatan yang begitu baik, mengapa tidak dimanfaatkan? Jadi bagaimana jika saya bajingan? Biasanya, wanita cantik selalu menikah dengan bajingan, wanita baik takut mengganggu pria. Sangguan Sui R telah membuat sumpah seperti itu, selama dia bisa memenangkan kakak perempuan ini, hehehe, bagaimana istana hamparan surga bisa menghentikannya di masa depan? Selain itu, jika dia tidak menjaga sangguan Sui R, dia tidak akan bisa melewati rintangan ini, bagaimana dengan Tianer? Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Zhou Wei King memutuskan untuk menerima sangguan Sui R dengan enggan. Melihat senyum aneh di wajah Zhou Wei King, sangguan Sui R berkata dengan marah, lepaskan, atau aku akan memotong tanganmu. Saat dia mengatakan itu, dia menggoyangkan boundless infinitum suot di tangannya. Namun, cengkraman Zhou Wei King masih sangat erat, seolah-olah pedang infinitum tanpa batas tidak ada di tangannya sama sekali. Pada saat itu, sangguan Sui R dapat dengan jelas melihat bahwa darah segar mengalir dari dada dan tangan kanan Zhou Wei King. Namun, dia sepertinya tidak berniat melemahkan skill defor. Sangguan Sui R telah menghabiskan sejumlah besar energi surgawi dalam serangkaian pertarungan sebelumnya, dan sekarang dia dilahap oleh Zhou Wei King, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia jelas bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar kalah. Kamu tercelah, kata sangguan Sui R dengan penuh kebencian. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Beauty Sui R, apa yang tercelah. Di dunia ini, selalu pemenang yang menjadi raja. Ayolah, bunuh aku. Sekarang, Anda hanya memiliki dua pilihan di depan Anda. Bunuh aku, atau nikahi aku. Pilih satu. Sai, Feier, Bing Er, mari kita lihat apa yang dipilih kakakmu. Waktu hampir habis. Paling banyak, dalam sepuluh detik lagi, saya akan memiliki energi surgawi yang cukup untuk menyusul Anda. Saya akan mulai menghitung mundur sekarang. Sepuluh, sembilan. Sangguan Sui R sangat marah pada Zhou Wei King hingga dia hampir pingsan. Benar-benar bajingan yang tak tahu malu. Sangguan Sui R memelototi Zhou Wei King dengan marah. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melepaskan pedang infinitum tanpa batas di tangannya. Dia telah membebaskan dirinya dari deforeskill Zhou Wei King. Bab 564 Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Sangguan Sui R telah dipisahkan dari pedang infinitum tanpa batas. Agar Zhou Wei King bisa melakukannya, dia harus bangga. Bagi Sangguan Sui R, pedang infinitum tanpa batas itu seperti hidupnya. Namun, dia tidak ingin kalah dalam pertarungan ini, dan bahkan lebih tidak mau menikahi Zhou Wei King. Tidak punya pilihan lain, dia telah membuat kompromis seperti itu. Begitu pedang infinitum tanpa batas meninggalkan tangan Sangguan Sui R, itu menghilang, dan tangan kanannya menyerang dengan kejam ke arah Zhou Wei King. Tepat pada saat itu, yang dilihat Sangguan Sui R adalah keputusasaan di mata Zhou Wei King. Itu benar, itu adalah keputusasaan. Zhou Wei King membuka mulutnya, dan setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, dan sebelum Sangguan Sui R bahkan bisa mendaratkan serangan telapak tangan padanya, seluruh dadanya berlumuran darah. Ah, tidak bagus. Sangguan Sui R terkejut. Dia segera menyadari bahwa Zhou Wei King telah terluka parah oleh pedang sebelumnya. Itu bukan pedang yang menembus dada kanannya, tapi pedang terkuat yang dilepaskan Sangguan Sui R sebelumnya. Memang, menghadapi pedang terkuatnya, bahkan Master Bet Sur Gawi sembilan permata tidak akan bisa menghadapinya secara langsung, apalagi Master Permata Sur Gawi enam permata saja. Sudah berakhir, apakah dia benar-benar akan mati? Serangan telapak tangan Sangguan Sui R langsung berubah menjadi genggaman, meraih tangan kiri Zhou Wei King dan menariknya ke belakang, tubuhnya bergegas ke depan untuk menangkapnya. Namun, sebelum Sangguan Sui R dapat memeriksa luka Zhou Wei King, tangannya malah dicengkram oleh Zhou Wei King. Skill Defor muncul sekali lagi, dan kali ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan Boundless Infinitum Swat. Zhou Wei King mengangkat kakinya, melilitkannya di pinggang Sangguan Sui R. Dengan memutar tubuhnya, dia menekannya sekali lagi. Sebenarnya, setelah rangkaian istirahat dan Deforing, energi surgawinya telah pulih lebih dari setengahnya, dan itu sudah di atas energi surgawi Sangguan Sui saat ini. Alasan mengapa dia menggunakan metode tak tahu malu seperti itu adalah karena dia takut dengan keterampilan Sangguan Sui yang tak terkalahkan. Sekarang, Sangguan Sui R telah menyadari bahwa dia telah terlambat ditipu. Sedikit energi surgawi yang dia tinggalkan di tubuhnya perlahan-lahan dikuras oleh Zhou Wei King sedikit demi sedikit, dan dia bahkan ditekan oleh tubuhnya. Aroma maskulin dari tubuh Zhou Wei King ditambah dengan bau darah bahkan menyebabkan energi surgawinya dilahap. Sangguan Sui R sekali lagi marah, dan dengan erangan teredam, dia benar-benar pingsan. Kali ini, giliran Zhou Wei King yang ketakutan, dan dia dengan cepat berhenti melahapnya, tanpa sadar menepuk wajah Sangguan Sui R. Setelah memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja, dia akhirnya santai. Dia juga terengah-engah. Gelombang rasa sakit datang dari dada dan tangannya, menyebabkan senyum pahit muncul di wajahnya. Namun, setelah senyum pahit, dia senang dengan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia telah memenangkan pertarungan ini. Sangguan Sui R baru saja bersumpah, apakah dia akan menikah dengannya. Kembar tiga, kembar tiga, apa yang bisa lebih membahagiakan dari itu? Begitu dia memikirkan hal-hal jahat ini, dia merasa sakit di dadanya tidak seburuk sebelumnya. Sebenarnya, saat dia turun dari langit, dia sudah melakukan persiapan. Tentu saja, dia tahu mengapa sangguan Sui R setuju begitu cepat. Selain itu, pada saat itu, mustahil baginya untuk mengalahkan sangguan Sui R dalam konfrontasi langsung. Karena itu, dia telah membuat rencana seperti itu. Jika pedang sangguan Sui R diarahkan ke jantungnya, Zhou Weiqing akan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Sebelumnya, di Gunung Salju Surgawi, hadiah yang diberikan entropik nether tiger pelia kepada Zhou Weiqing adalah storage skill, salah satu skill pelia sendiri. Skill ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi memiliki kemampuan pertahanan yang ajaib. Nama skillnya sederhana, nether. Ketika skill nether diaktifkan, itu akan memungkinkan pengguna untuk memasuki kondisi kekebalan terhadap semua serangan fisik selama 3 detik. Meski hanya 3 detik, tapi konsep macam apa itu? Dengan kata lain, tidak ada senjata yang dapat membahayakan penggunanya. Itu hampir tak terkalahkan selama 3 detik. Sebelumnya, alasan mengapa Zhou Weiqing bisa tetap tanpa cedera di bawah niat pedang Sangguan Sue adalah karena dia telah menggunakan skill ini. Manfaat terbesar dari keterampilan nether ini adalah dapat digunakan secara instan. Seketika, 3 detik kekebalan fisik. Dalam sehari, itu bisa digunakan 3 kali. Zhou Weiqing hanya menggunakannya sekali sebelumnya. Jika Sangguan Sue ingin membunuhnya, dia bisa saja menggunakan skill nether untuk membuat tubuhnya berubah menjadi ilusi, dan kemudian menggunakan waktu singkat itu untuk mengaktifkan skill d4 miliknya. Pada saat yang sama, dia bisa mempertahankan efek dari nether skill. Begitu dia menyadari bahwa Sangguan Sue ingin memotong tangannya, dia akan segera mengaktifkan nether skill. Dengan demikian, tidak peduli apa, dia tidak akan lumpuh. Ini adalah kartu truf yang ditinggalkan Zhou Weiqing untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak mau menggunakan kartu truf ini. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Sangguan Sue tidak akan mencoba membunuhnya. Itulah alasan mengapa dia mengambil risiko seperti itu sebelumnya. Selanjutnya, langkah paling cerdas Zhou Weiqing adalah membiarkan pedang Sangguan Sue menembus-menembus dadanya. Sangguan Sue tidak dapat membayangkan seberapa besar kendali yang dimiliki Zhou Weiqing atas tubuhnya sendiri. Dengan kekuatan transformasi naga harimau, sepertinya dada kanan Zhou Weiqing telah ditembus. Namun, karena dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya, saat dada kanannya ditembus, Zhou Weiqing telah menggeser paru-parunya ke samping, mengarahkan pedang untuk menembus tulang dadanya. Dengan demikian, meskipun terlihat seperti luka yang menusuk, sebenarnya itu hanya luka kecil pada daging dan kulitnya. Bahkan meridian di tubuhnya telah dihindari oleh Zhou Weiqing. Ini adalah salah satu aspek ajaib dari transformasi naga harimau. Di bawah kendali Zhou Weiqing, pada awalnya, dia bahkan tidak berdarah. Baru kemudian, ketika dia mencoba menyihir sangguan Sue dia berhasil mengendalikan darahnya sendiri untuk mengalir keluar. Itu adalah faktor penentu. Saat tubuhnya jatuh ke belakang, dadanya berlumuran darah, sebenarnya dia sudah menutup lukanya sendiri. Tidak perlu bagi siapapun untuk menyembuhkannya sama sekali. Dengan generasi yang kuat dari transformasi naga harimau, luka tusuk Zhou Weiqing yang mengerikan dengan cepat sembuh. Sangguan Sue R dapat dikatakan telah kalah secara tidak adil, tetapi pada saat yang sama tidak secara tidak adil. Dia telah kalah dari pengalaman Zhou Weiqing, bukan dalam hal pengalaman bertempur, tetapi dalam hal bertindak tanpa malu. Dalam aspek itu, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zhou Xiaopang kita yang tersayang. Karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia kalah secara tidak adil. Zhou Weiqing berbaring di tanah, memulihkan energi surgawinya saat dia menyembuhkan lukanya. Transformasi naga harimau sangat kuat, dan kulitnya sangat keras. Begitu rusak, Zhou Weiqing mengangkat tangannya, dan dia bisa dengan jelas melihat ototnya sembuh dengan cepat. Luka di dadanya juga sembuh dengan kecepatan yang sama. Meskipun dia telah kehilangan cukup banyak darah, dengan kekuatan tubuhnya, itu tidaklah banyak. Dalam transformasi naga harimau, generasi Zhou Weiqing sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, luka di tangan dan dadanya sudah sembuh semua. Energi surgawi di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Setelah energi surgawinya pulih sepenuhnya, dia tidak berganti pakaian bersih, malah memegang sangguan suair di tangannya seperti sebelumnya. Namun, kali ini dia berbaring di atasnya, bukan di atasnya. Dia kemudian menutup matanya untuk beristirahat, pada saat yang sama diam-diam memasukkan seutas energi surgawi ke dalam tubuhnya. Mendapatkan simpati, ini adalah teknik yang sangat dikuasai Zhou Weiqing. Sangguan suair tidak terluka sejak awal, tetapi dia pingsan karena terlalu sering menggunakan energi surgawi dan kemarahan. Meskipun fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Weiqing dalam transformasi naga harimau, dia masih jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan utas energi surgawi Zhou Weiqing, dia dengan cepat bangun. Dengan erangan lembut, sangguan suair bergerak sedikit, perlahan membuka matanya. Ah, begitu dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sepetak darah merah. Saat dia berbaring di atas dada Zhou Weiqing, dia ketakutan dengan pakaian merah darahnya. Dalam ketakutan itu, dia tidak menyadari bahwa tangan Zhou Weiqing diletakkan secara tidak wajar di pinggulnya. Tiba-tiba, dia duduk, satu tangan menekan dada Zhou Weiqing untuk merasakan detak jantungnya. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin melakukan suatu tindakan, Anda harus menyelesaikan tindakan tersebut. Zhou Weiqing sudah lama menonaktifkan transformasi naga harimau, menyesuaikan detak jantungnya ke kondisi yang sangat lemah. Zhou Weiqing, Zhou Weiqing, apa kabar? Sangguan suair ingin menggunakan energi surgawinya untuk membantunya sembuh, tetapi dia tidak memiliki banyak energi surgawi yang tersisa, dan tidak dapat membantu sama sekali. Seketika, dia panik, dan membantu tubuh bagian atas Zhou Weiqing naik ke lengannya, dengan hati-hati mencubit piltrumnya, mencoba membangunkannya. Dan, tidak lama kemudian, Zhou Weiqing memberikan ham ringan, perlahan, bangun. Namun, matanya redup, seolah dia bisa mati kapan saja. Sue R, apakah, apakah, aku, menang, kata Zhou Weiqing dengan gagap. Sangguan Sue R meraih tangannya, berkata dengan cemas, kamu masih tidak bisa melupakan itu. Bagaimana perasaanmu, menuju kekuatan pedang tanpa batas-tanpa batasnya, dia sangat jelas. Setelah diserang oleh pedang infinitum tanpa batas, kekuatan belaka akan langsung menghancurkan semua meridian dan organ. Itu juga alasan mengapa sangguan Sue R tidak mencurigai cedera Zhou Weiqing. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya dengan lembut, terlihat sangat lemah. Sue R, aku, aku takut, aku tidak tahan lagi, aku, tidak sakit, hanya mati rasa. Itu saja, Sue R, aku, bisa dianggap menang. Bantu aku, bantu aku, beritahu Feier dan Bing'er, bahwa aku, sangat, mencintai, mereka, aku, sedikit, Playboy, tapi, aku, benar-benar tidak bisa mengendalikan, perasaanku sendiri. Bab 565, Tian, R, untuk, aku, dia bahkan, bersedia, menyerahkan, hidupnya, aku tidak bisa, meninggalkan, dia, tolong, bantu aku, minta maaf, pada Feier dan Bing'er, untukku, adapun kamu, tadi, aku benar-benar tidak tahu, itu kamu, aku salah mengira kamu, untuk orang lain, aku tidak bermaksud, melanggar, kamu. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, melihat keadaannya yang lemah, tidak peduli seberapa besar kebencian sangguan Sue padanya, karena melanggarnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia benar-benar tidak bermaksud membunuhnya. Kamu, kenapa kamu tidak menghindar, aku tidak ingin membunuhmu, suara sangguan Sue R tercekat oleh isak tangis, air mata mulai mengalir di pipinya. Zhou Wei King, nyaris tersenyum, ekspresi wajahnya semenarik mungkin, dengan sedikit kesedihan, sedikit permintaan maaf, dan rasa kengganan yang kuat saat dia berkata dengan lembut, akulah yang ingin melakukannya. Saya tahu bahwa di dalam hati Anda, saya tidak pernah menjadi orang yang baik. Saya tidak cukup baik untuk Bing Er, dan saya tidak cukup baik untuk Veyer. Baru saja, aku melanggarmu lagi. Biarkan serangan pedang ini menjadi kompensasiku untukmu. Dengan cara ini, saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Terlebih lagi, karena saya telah menang melawan Anda, Anda tidak lagi peduli dengan saya, Vey, Er dan Bing Er, bukan. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan hidupmu, apa gunanya mengatakan semua ini? Sangguan Sue Er tidak bisa lagi menahan air mata di matanya, dan mereka jatuh diam-diam. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, tentu saja ada benarnya. Bing Er dan aku sudah melakukannya sebagai suami istri, tolong jangan katakan padanya bahwa kau lah yang membunuhku. Katakan saja padanya bahwa saya merasa kasihan pada mereka, dan bunuh diri. Sedangkan untuk Vey Er, biarkan dia menemukan seseorang yang lebih mencintainya. Saya tidak melanggar tubuhnya. Adapun Anda, meskipun Anda kalah taruhan dengan saya, Anda tidak bisa menganggapnya serius. Saya hanya mencoba memprovokasi Anda untuk menikam saya. Awalnya, saya ingin mempertahankan hidup saya, tetapi saya tidak menyangka akan kehilangan begitu banyak darah. Haha. Berhentilah bicara. Bagaimana kau masih bisa tertawa di saat seperti ini? Tanpa sadar, lengan sangguan Sue Er mengencang di sekitar tubuh Zhou Wei Qing, air matanya mengalir lebih deras, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami gejolak emosi yang begitu hebat. Zhou Wei Qing terus tertawa bodoh. Biarkan saya selesaikan. Jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya di masa depan. Sue Er, maafkan aku. Bisakah Anda menerima permintaan maaf saya? Kamu gadis yang baik, kakak Zan Lingtian sepertinya menyukaimu. Anda bisa mempertimbangkannya di masa depan. Mengapa Anda tidak pergi dan membiarkan saya berbaring di sini dan pergi dengan tenang? Saya ingin memberikan saat-saat terakhir saya kepada gadis-gadis saya sehingga saya dapat meninggalkan dunia ini bersama mereka. Tidak, tidak, kamu tidak bisa mati. Hati sangguan Sue Er bergetar hebat, emosinya hampir tak terkendali. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi surgawinya, mencoba memasukkannya ke dalam tubuh Zhou Wei Qing. Namun, defor skill Zhou Wei Qing terlalu teliti, dan dalam waktu sesingkat itu, emosinya menjadi sangat tidak stabil. Berapa banyak dia bisa pulih? Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan buang energimu. Sue Er, jangan lupakan apa yang aku katakan padamu. Adapun Tian Er, saya, saat dia mengatakan itu, mata Zhou Wei Qing berkaca-kaca. Matanya dipenuhi dengan kengganan, dan di mata sangguan Sue Er, itu menyebabkan hatinya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Aku sudah kalah darimu, dan aku adalah istrimu. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Jika Anda meninggalkan saya sendiri, bagaimana saya bisa menghadapi mereka? Apa yang Anda katakan? Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Sangguan Sue Er menangis terseduh-seduh, bersandar pada tubuh Zhou Wei Qing. Jika dia bisa melepaskan pedang infinitum tanpa batas sekarang, dia tidak akan ragu untuk menggorok lehernya sendiri. Jika Zhou Wei Qing benar-benar mati di tangannya, bagaimana dia bisa menghadapi kedua saudara perempuannya dan Tian Er? Dia tidak akan bisa hidup dengan itu di dalam hatinya. Baginya, pilihan terbaik adalah mengikuti Zhou Wei Qing. Lagi pula, begitu seseorang meninggal, dia tidak akan memiliki begitu banyak keberatan. Saat dia berpikir sampai saat itu, sangguan Sue Er mengambil keputusan. Memeluk Zhou Wei Qing dengan erat, merasakan tubuhnya yang agak dingin, dia berpikir, selama dia mati, aku akan mengikutinya ke alam baka. Sangguan Sue Er tidak melihat bahwa kepala Zhou Wei Qing telah menoleh ke arah tertentu, alisnya terangkat, memberi isyarat dengan matanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara menyeramkan terdengar, apa yang kalian lakukan dua bajingan kecil? Apa yang sedang terjadi? Sebuah cahaya menyala, dan sosok besar turun dari langit. Itu adalah enam kaisar surgawi tertinggi, Long Xia. Sangguan Sue Er ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba, tapi dia sangat gembira saat dia dengan cepat berkata, Senior Long, tolong selamatkan Wei Qing, dia sedang sekarat. Tolong selamatkan dia. Melihat mata cemas Sangguan Sue, Long Xia hampir tertawa terbahak-bahak. Sekarat, bocah kecil ini terlalu hidup. Sangguan Sue Er tidak bisa melihatnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sebenarnya, ketika Zhou Wei Qing menang melawan Sangguan Sue Er, Long Xia sudah tiba. Gemah energi surgawi yang begitu kuat, meskipun orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, bagaimana mungkin dia, enam kaisar langit tertinggi, tidak merasakannya? Long Xia telah kembali ke batalion tanpa tanding, tetapi dia telah bersama Duan Tian Lang selama ini, membantunya meneliti gulungan peralatan konsolidasi. Dengan statusnya, dia tidak mungkin bersama orang lain sepanjang waktu bukan. Sebelumnya, ketika dia tiba, dia melihat Zhou Wei Qing merabah-rabah bokong Sangguan Sue Er dengan cara yang cabul. Namun, darah di dada Zhou Wei Qing membuatnya ketakutan, dan dia buru-buru mengirim pesan ke gurunya. Begitu Zhou Wei Qing mendengar bahwa gurunya telah tiba, dia memikirkan langkah itu. Penampilan tepat waktu Long Xia adalah untuk membalikkan arus. Tentu saja, membalikkan arus ini sebenarnya adalah rencana Zhou Wei Qing. Dengan wajah gelap, Long Xia melepaskan berkat malaikat, dan cahaya emas tebal menyelimuti tubuh Zhou Wei Qing. Bermandikan cahaya emas, kulit Zhou Wei Qing terlihat jauh lebih baik, dan bahkan Sangguan Sue Er bisa merasakan energi langitnya pulih dengan cepat. Melihat Zhou Wei Qing dengan cemas dan gugup, hati Sangguan Sue tidak pernah secepat ini sebelumnya. Naik turunnya emosinya telah menyebabkan dia merasa sangat lelah. Namun, kesannya terhadap Zhou Wei Qing telah berubah total. Di mata Sangguan Sue Er, seperti kata pepatah, kata-kata seorang pria benar ketika dia akan mati. Kata-kata yang dikatakan Zhou Wei Qing sebelum dia meninggal jelas berasal dari lubuk hatinya. Meskipun bajingan ini sedikit playboy, sedikit tidak tahu malu, tapi dia benar-benar tulus kepada para gadis. Perasaan buruk Sangguan Sue Er terhadapnya sudah lama menghilang. Memikirkan bagaimana dia telah menganyayanya, dan taruhannya, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Setelah beberapa saat, Long Xia perlahan menarik skillnya, mengambil Zhou Wei Qing dari tangan Sangguan Sue Er. Dia tampak menghela nafas lega ketika berkata, untungnya lelaki tua ini datang lebih awal. Bagaimana Xiaopang bisa terluka begitu parah? Apa yang kalian semua lakukan? Suara Long Xia dipenuhi amarah, dan dia menatap Sangguan Sue Er dengan tatapan tidak bersahabat. Tepat pada saat itu, Zhou Wei Qing yang masih lemah membuka matanya, berkata, dengan cemas, Tuan, jangan salahkan Sue Er. Aku ceroboh saat bertanding dengannya, dan terluka. Jangan salahkan dia. Long Xia mendengus marah, menatap Zhou Wei Qing dengan putus asa saat dia berkata, Kamu bajingan kecil, tidak bisakah kamu berhenti sejenak? Anda baru saja pergi ke Gunung Salju Surgawi untuk membawa kembali satu, dan sekarang Anda telah memprovokasi yang baru. Huff, kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Wajah Sangguan Sue Er memerah, dan dia berkata dengan lembut, Senior, ini semua salahku, aku menyakiti Wei Qing. Apakah cederanya baik-baik saja? Long Xia berkata dengan sungguh-sungguh, lukanya sudah sembuh, tetapi vitalitasnya sangat rusak. Karena Anda berdebat, bagaimana Anda bisa menggunakan pedang tanpa batas-tanpa batas? Apakah kamu tidak tahu kekuatan pedang infinitum tanpa batas? Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Saya masih perlu membantunya sembuh, dan saya perlu memulihkan sebagian vitalitasnya terlebih dahulu. Baru pada saat itulah Sangguan Sue Er menghela nafas lega, memohon, Senior, bisakah aku tinggal di sini untuk menjaga Wei Qing? Long Xia meliriknya dan berkata, tidak perlu, aku sudah cukup. Anda dapat kembali sekarang. Jika Anda benar-benar ingin merawatnya, tunggu sampai dia kembali beristirahat. Sangguan Sue Er menatap tatapan jauh Long Xia, lalu melihat tatapan minta maaf di mata Zhou Wei Qing. Sambil mendesah pelan, dia berbalik dan pergi. Dia tidak berjalan terlalu cepat, dan dapat dikatakan bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan berbalik untuk melihat Zhou Wei Qing, seolah mencoba untuk menanamkan wajahnya ke dalam pikirannya. Hanya ketika Sangguan Sue Er tidak terlihat, Long Xia melepaskan cengkramannya, melemparkan muridnya yang berharga ke tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi, kamu bajingan kecil, kamu telah menyakiti gadis baik lainnya. Cepat atau lambat, orang tua ini akan membuatmu marah sampai mati. Di masa depan, jangan mencari saya untuk berakting. Dia gadis yang baik, bagaimana kamu bisa tega membohonginya seperti itu? Zhou Wei Qing tersenyum pahit saat dia berdiri. Jika aku tidak melakukan itu, aku tidak akan bisa lulus ujian ini. Sue Er adalah kakak perempuan Feier dan Bing Er, dan dia benar-benar mewakili istana hamparan surga. Jika saya tidak mendapatkan persetujuannya, hubungan saya dengan Tian Er akan merepotkan, dan pihak Feier dan Bing Er akan semakin merepotkan. Hanya dengan mendapatkan persetujuannya saya dapat benar-benar mendamaikan semua masalah ini. Saat dia berbicara sampai saat itu, mata Zhou Wei Qing tiba-tiba menjadi sedih. Selain itu, Tuan, tidakkah menurutmu menikahi kembar tiga pada saat yang sama adalah hal yang luar biasa? Murid Anda, saya, telah menikah dengan guru istana gunung salju surgawi, dan juga guru istana hamparan surga. Itu seperti menyatukan dua grit Saint Lens. Hehe. Long sia tidak bisa menahan tawa. Bocah kecil, dengan kemampuan aktingmu, apalagi gadis kecil itu, bahkan aku, jika bukan karena aku tahu kamu baik-baik saja, aku tidak akan bisa melihat perubahannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lanjutkan akting. Bab 566 Zhou Wei Qing menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata, ayo pergi jauh-jauh. Sangguan suair dingin di luar, tapi hangat di dalam. Baru saja ketika dia sangat marah, dia tidak benar-benar ingin menyakitiku. Anda benar, dia memang wanita yang baik. Meskipun saya telah berbohong padanya sekarang, saya pasti akan menggunakan tindakan saya untuk menebusnya di masa depan. Saya akan memperlakukannya sebaik saya memperlakukan Bing R dan Fei R. Long sia mendengus dan berkata, ada banyak wanita baik di dunia. Terlebih lagi, jika kamu menghabiskan seluruh waktumu dengan bunga, bagaimana kamu akan berkultivasi? Dengan bakat Anda, apakah Anda akan menyianyaiakannya? Izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah sesuatu yang tidak akan saya izinkan. Mari kita berhenti di sini. Di masa mendatang, Anda tidak boleh memprovokasi gadis lain, jika tidak, jangan salahkan guru Anda karena telah menghancurkan Anda. Zhou Weiking dengan cepat menganggupkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bahkan jika kamu menginginkanku, aku tidak akan berani memprovokasi lagi. Ini sudah empat, lagi dan saya tidak akan bisa menerimanya. Stamina pria terbatas, jika saya tidak bisa adil, saya tidak boleh memprovokasi terlalu banyak. Empat pantatku, seharusnya lima, untuk membantumu menyatu dengan transformasi naga harimau, aku sudah berjanji pada gadis itu. Adapun gadis kecil dari sekte iblis surgawi, hanya lima ini, tidak lebih. Apakah kamu mendengarku? Uh, Zhou Weiking mengutuk dalam hati. Anda mengatakan kepada saya untuk tidak memprovokasi lagi, tetapi sekarang Anda telah memberi saya satu lagi. Memang, dan penyihir kecil, tidak peduli apa, dia sudah menjadi korban untuknya, memberinya barang yang paling berharga. Tidak mudah untuk meninggalkannya. Zhou Weiking benar-benar ingin berteriak ke surga dalam kesedihan dan kemarahan. Bukannya aku playboy, kalian semua yang memaksaku melakukan ini. Tentu saja, jika dia benar-benar meneriakan itu, Longxia tidak akan menjadi enam kaisar langit tertinggi jika dia tidak memukulinya sampai giginya tanggal. Pada saat Zhou Weiking muncul kembali di kam tentara, mereka telah mendirikan kemah. Pada titik ini, Zhou Weiking telah berganti pakaian baru. Di permukaan, dia terlihat baik-baik saja, tapi wajahnya masih pucat. Tidak perlu baginya untuk berpura-pura, lagi pula dia telah kehilangan begitu banyak darah, dan butuh beberapa waktu untuk memulihkan darahnya. Xiaopeng, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Tianer menunggu lama sebelum Zhou Weiking akhirnya kembali. Zhou Weiking tersenyum dan memegang tangannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Baiklah, kembali ke tenda kami dan tunggu aku. Saya sudah lama tidak kembali, dan saya perlu mengadakan pertemuan dengan batalion tanpa tanding untuk menyatukan pikiran kita, serta beberapa hal lain yang perlu kita lakukan. Meskipun Tianer memiliki beberapa keraguan di hatinya, dia masih menganggup dan kembali ke tendanya. Ketika Zhou Weiking muncul di gunung salju surgawi, dia telah sepenuhnya menaklukkan hati Tianer. Meskipun Tianer awalnya liar dan liar, terhadap Zhou Weiking, dia sangat jinak dan lembut. Zhou Weiking segera memberi perintah kepada semua pemimpin kompi dari batalion tanpa tanding ke atas untuk berkumpul di tenda komando untuk rapat. Hanya dalam waktu singkat, semua orang yang sibuk selama setengah hari telah berkumpul. Tentu saja, itu termasuk Sangguan Sweer, yang berpura-pura menjadi Sangguan Feer. Wajah Zhou Weiking tidak terlihat bagus. Semua orang bisa melihatnya, tapi tidak banyak yang bersimpati padanya. Siapa yang memintanya menginjakan kaki di kedua kubu? Namun, dengan sangat cepat, rahang mereka jatuh. Ketika Zhou Weiking berjalan ke kursi utama dan duduk, Sangguan Sweer berjalan ke arahnya, memegang semangkuk sup panas di tangannya. Menempatkannya di atas mejanya, dia berkata dengan lembut, aku memasak ini untukmu, itu baik untuk darahmu. Anda bisa meminumnya terlebih dahulu. Cuaca di sini dingin. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Siapa yang belum pernah mengalami temperamen Sangguan Feer sebelumnya? Melihat Zhou Weiking membawa seorang wanita kembali, dia telah memberi Zhou Weiking banyak wajah dengan tidak marah di depan semua orang. Bagaimana dia bisa memasak sup untuknya? Mungkinkah itu diracuni? Atau semacam pencahar? Itu tidak mungkin. Melihat mata instruktur kepala, itu sangat lembut hingga hampir meneteskan air. Bagaimana itu bisa menjadi racun? Bagaimana dia melakukan itu? Pada saat itu, bahkan yang paling nakal dari mereka semua, Luo Kedi, yang memproklamirkan diri sebagai pemanah Master Penggoda Nomor Satu di dunia, tidak bisa tidak mengagumi Zhou Weiking sampai bersujud di tanah. Dia berpikir bahwa ketika pertemuan selesai, dia pasti akan meminta nasihat Zhou Weiking tentang bagaimana dia melakukannya. Zhou Weiking tersenyum tipis, mengambil semangkuk sup dengan patuh, bahkan tidak mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan Sangguan Sue R. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Terima kasih. Meminum seteguk sup, rasanya harum dan kaya, dan gelombang panas mengalir ke tubuhnya, memberinya perasaan nyaman. Sangguan Sue R tersipu, mundur ke samping dan menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat Zhou Weiking hidup kembali, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun Zhou Weiking membawa Tianer kembali, dia tidak peduli sama sekali. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking kepada Long Sia sebelumnya, jika dia tidak melakukan tindakan ini, dia tidak akan bisa lulus ujian hari ini bagaimanapun caranya. Namun, jika dia melakukan tindakan yang baik, itu akan berbeda. Tidak hanya dia akan berlalu, hari-harinya di masa depan akan jauh lebih baik. Persis seperti itu, konflik yang awalnya tidak dapat didamaikan diselesaikan. Baru saat itulah Zhou Weiking beralih ke yang lain. Melihat ketidakpercayaan di mata mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sombong. Tuan Hua Feng, sangat berat bagimu beberapa hari ini. Saya masih tidak tahu apa yang telah dilakukan batalion tanpa tanding kita dalam pertempuran perbatasan utara, atau bagaimana situasi saat ini di kam tentara barat laut. Hua Feng berkata, untuk batalion tanpa tanding kita, ini harus dianggap sebagai situasi yang sangat baik. Karena itu, dia menjelaskan secara rincin bagaimana batalion tanpa tanding telah membantu kam tentara barat laut dalam perjuangan mereka melawan musuh ketika Zhou Weiking pergi, dan bagaimana mereka telah menetapkan posisi mereka di kam tentara barat laut dan bahkan seluruh perbatasan utara kekaisaran Zhongtian. Tentara. Mendengar penjelasannya, Zhou Weiking menganggup berulang kali. Semuanya telah berkembang jauh melampaui harapannya. Tanpa pertanyaan, batalion tanpa tanding sekarang memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Hua Feng akhirnya berkata, pada titik ini, pasukan kami secara resmi telah dibaptis di medan perang. Selain fakta bahwa kami belum menghadapi banyak pertempuran jarak dekat, kami memiliki banyak pengalaman di semua bidang lainnya. Saat ini, kam tentara barat laut, dan bahkan markas besar tentara Zhongtian, berharap bahwa kami akan mengubah batalion kami menjadi legion, dan mereka bersedia memberi kami sejumlah besar tentara elit untuk membentuk legion tanpa tandingan. Dari sana, kami akan menjadi legion terkuat di seluruh perbatasan utara, dan kami akan mampu melawan kekaisaran Wanshu di masa depan. Komandan batalion, keputusan ada di tangan Anda. Zhou Weiking tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, itu tidak mungkin. Jika kita benar-benar membentuk peerless legion, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Bagaimana kita bisa lolos dari kendali kekaisaran Zhongtian di masa depan? Awalnya, alasan kenapa aku memilih rufian batalion sebagai titik awal kita sederhana saja. Pertama, tentara bajingan mudah tergoda oleh uang dan keuntungan. Untuk bisa menjadi prajurit bajingan, mereka kurang lebih mampu. Selama kita berhasil menggabungkan mereka bersama, kita akan dapat membentuk kekuatan tempur dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, para prajurit bajingan ini semuanya telah melalui situasi hidup dan mati, dan mereka lebih menghargai hidup, dan tahu bagaimana menghargai kesempatan yang sulit didapat. Manfaat terakhir adalah kebanyakan dari mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan, juga tidak memiliki dukungan apapun. Meskipun mereka mungkin terlihat seperti bajingan, sebenarnya mereka adalah yang paling sederhana dan murni dari semua prajurit. Itulah mengapa saya memilih batalion tanpa tanding. Jika batalion tanpa tanding kita menjadi legion tanpa tandingan, maka masalah pertama yang harus kita hadapi adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Legion tanpa tanding terdengar kuat, tetapi bagaimana mungkin para elit itu tidak memiliki bawahan atau pendukung. Mereka masih memiliki keluarga di Kekaisaran Songtian. Pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda semua. Saya dari Kekaisaran Tiangong, dan tanah air saya dihancurkan oleh Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Kalise. Alasan saya membentuk batalion tanpa tanding adalah untuk membunuh jalan kita kembali ke tanah air kita. Untuk kalian semua, kalian akan menjadi pahlawan kami dalam memulihkan tanah air kami. Karena itu, Pasukan Kekaisaran Songtian menyarankan agar kami mengabaikan mereka. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, anggota batalion busur langit yang sudah mengetahui hal ini tidak merasakan apa-apa. Namun, pemimpin kompi utama lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tinggalkan Kekaisaran Songtian, seperti yang dikatakan Zhou Wei King, sebagian besar tentara bajingan ini tidak perlu terlalu khawatir. Karena itu, setelah kejutan singkat, mereka tidak merasa terlalu sulit untuk menerimanya. Zhou Wei King berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, kami akan terus mengatur ulang, melatih, dan meningkatkan peralatan kami. Setelah semua itu selesai, kita akan pergi sebagai kelompok dan menuju ke Kerajaan Tiangong. Salah satu pemimpin kompi utama mau tidak mau bertanya, Komandan Batalion, apakah Kam Tentara Barat Laut akan mengizinkan kita pergi? Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, saya punya cara untuk menghadapinya. Semuanya, jangan khawatir. Selain itu, dalam periode waktu ini, kita tidak perlu khawatir dengan serangan apapun dari Kerajaan Wanshu. Big Bro Lin, beritahu kami tentang situasi peralatan kami saat ini. Ya, Lin Tianou melangkah maju. Setelah beberapa bulan tidak melihatnya, dia terlihat jauh lebih tenang dan stabil, jelas tingkat kultifasinya telah meningkat. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, Long Xia sering memberikan beberapa petunjuk ke Eselon atas batalion tanpa tanding. Di antara mereka, Long Xia paling menghargai Lin Tianou, memberinya beberapa petunjuk tentang cara mengontrol perisai majelisnya, dan Lin Tianou mendapat banyak manfaat. Saat ini, peralatan Sky Bow Batalion kami sedang dalam tahap pertengahan hingga akhir. Armor paduan titanium 5.000 pemana semuanya ada di tempatnya, dan yang telah rusak dalam perang sedang diperbaiki. Saat ini, Batalion Busur Langit kami telah membawa sekitar 100 pandai besi, dan mereka sebagian besar bertugas memperbaiki peralatan kami. Adapun resimen berserker dan Gold Crow, gelombang pertama dari 500 set peralatan kavaleri juga telah tiba. Meski biayanya tidak murah, hasilnya sangat bagus. 1.500 set berikutnya akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk diselesaikan. Saya berbicara tentang perlengkapannya, termasuk kuda-kudanya. Saat ini, kedua kompi utama masing-masing memiliki seribu orang, dan mereka semua memiliki unicorn mount. Itu termasuk pasukan cadangan mereka juga. Komandan Batalion, Anda telah kembali tepat pada waktunya. Saya baru saja akan bertanya apakah kami harus melengkapi pasukan cadangan dengan peralatan juga. Tanpa ragu, Zhou Weiking berkata, tentu saja, kita harus memperlengkapi mereka. Ini adalah penyelamat hidup kita. Selama itu bisa meningkatkan peluang prajurit kita bertahan di medan perang, kita tidak boleh pelit mengeluarkan uang. Kakak Lin, aku akan menyerahkan ini padamu. Saya tidak peduli bagaimana Anda memperluas jangkauan peralatan, tetapi dalam setengah tahun, saya tidak ingin melihat 1.500 set, tetapi 3.500 set. Setengah tahun kemudian, kami akan meninggalkan tempat ini dan keluar. Bagaimana dengan consolidated equipment? Bab 567. Lin Tianou mengangguk, menuju tugas sulit yang diberikan Zhou Weiking kepadanya, dia tidak menolaknya. Selama dia bersedia membelanjakan uangnya, permintaan Zhou Weiking bukan tidak mungkin. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan lokakarya smiting tentara barat laut untuk membuat baju besi. Adapun spesifikasi baju besi, mereka tidak takut membocorkannya. Alasannya sederhana, itu bukan sesuatu yang bisa dipakai manusia biasa. Bahkan Jewel Masters tidak akan memilih alat berat dan berat seperti itu. Hanya suku gagak emas dan suku berserker dengan kekuatan luar biasa yang cocok untuk mereka. Lin Tianou melanjutkan, dalam hal peralatan konsolidasi, situasi saat ini agak baik. Saat ini, ke-5.000 pemana kami dilengkapi dengan busur konsolidasi. Adapun sayap konsolidasi, ada lebih dari 1.700 orang. Gulungan sayap konsolidasi masih dalam proses penyelesaian. Saya punya kabar baik untuk dilaporkan kepada komandan batalion, hanya beberapa hari yang lalu, Yun Li secara resmi telah memasuki jajaran master peralatan konsolidasi Grandmaster, dan Little Miss Muddle juga telah berhasil menembus ke tahap Song. Kecepatan mereka dalam membuat gulungan pasti akan meningkat pesat. Selain itu, kami sudah memiliki tujuh master peralatan konsolidasi, dan sisanya direkomendasikan oleh senior Duan Tianlang, karena mereka adalah muridnya. Dengan tujuh master peralatan konsolidasi yang bekerja sama, kita seharusnya dapat melengkapi seluruh pasukan dengan sayap konsolidasi dalam waktu tiga bulan. Tentu saja, itu belum termasuk dua kompi utama kavaleri. Mendengar kata-kata Lin Tianou, Zhou Weiqing terkejut. Melengkapi sayap konsolidasi tidak hanya berarti terbang, itu juga berarti bahwa prajurit batalion tanpa tanding setidaknya adalah master permata fisik tiga permata. Batalion tanpa tanding hanya didirikan untuk waktu yang singkat. Memang benar bahwa mereka semua adalah master permata, tetapi jika mereka semua setidaknya memiliki tiga permata, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, sayap konsolidasi benar-benar akan selesai. Zhou Weiqing menganggup berulang kali, sebelum beralih ke Wei Feng dan berkata, Wakil Komandan Wei, setelah rapat, sampaikan perintah saya kepada semua orang untuk bekerja keras dan berkultivasi. Meskipun gulungan sayap konsolidasi hampir selesai, masih ada celah di tingkat kultivasi kita. Tujuan kami adalah agar seluruh batalion tanpa tanding kami dapat terbang dalam satu atau dua tahun ke depan. Ya, Wei Feng setuju dengan senyum lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memimpin pasukan yang begitu kuat. Pada titik ini, dia mulai menyesali bahwa dia memiliki peralatan konsolidasi begitu awal, kehilangan kesempatan untuk memiliki sepasang sayap konsolidasi. Zhou Weiqing berkata dengan suara yang dalam, kami akan terus tinggal di sini selama enam bulan ke depan. Setengah tahun ini adalah terakhir kali kita dapat mengumpulkan kekuatan kita. Bro Lin, tolong beritahu Yun Li dan yang lainnya bahwa ketika gulungan peralatan konsolidasi selesai, kita dapat memulai gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat khusus. Mereka akan memprioritaskan melayani berserker dan gold crow brigade. Jangan khawatir tentang materi, dukung mereka dengan dukungan keuangan penuh. Ya, Lin Tianou menjawab dan mundur ke samping. Melihat kumpulan talenta di tenda, Zhou Weiqing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Belum lama ini, dia masih menjadi penyendiri yang tak berdaya setelah negaranya hancur. Hari ini, beberapa tahun kemudian, dia sudah memiliki pasukan yang sangat kuat yang dapat mengubah situasi di perbatasan utara. Segalanya tampak begitu mudah. Namun, sebenarnya, Zhou Weiqing telah berusaha keras untuk itu. Pada saat itu, Zhou Weiqing tiba-tiba memikirkan Zhang Lang dan yang lainnya. Setelah rapat militer, dia meminta Lin Tianou untuk tetap tinggal dan memberinya serangkaian instruksi. Awalnya, menurut rencana awal Zhou Weiqing, ketika dia mengirim Zhang Lang dan yang lainnya keluar, itu untuk memungkinkan mereka mendapatkan beberapa penjaga pribadi ketika mereka menjadi perwira, sehingga mereka dapat pergi bersamanya di masa depan dan kembali ke surga. Kekaisaran Busur. Sekarang, sepertinya dia tidak perlu melakukan itu. Jika dia membawa lebih banyak penjaga pribadi bersamanya, itu pasti akan menyebabkan tentara Zhong Tian tidak senang, dan bahkan mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu, menyebabkan Zhang Lang dan yang lainnya dicari. Dia menginstruksikan Lin Tiano untuk menghubungi Zhang Lang dan yang lainnya, dan juga meminta Wei Feng untuk mencatat daftar nama yang akan dikirim ke Kekaisaran Zhong Tian untuk memindahkan Zhang Lang dan yang lainnya kembali ke batalion tanpa tanding. Memang, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Setengah tahun, setengah tahun lagi akumulasi, untuk membuat fondasi mereka semakin kuat. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke Kekaisaran Tiangong dan memulai kebangkitan ke Kekaisaran mereka. Memikirkan tentang menghidupkan kembali ke Kekaisaran mereka, memikirkan tentang ayah dan ayah angkatnya, hati Zhou Wei Qing tidak bisa tidak terbakar oleh hasrat. Ayah, tunggu aku, Xiao Pangmu pasti akan menyelamatkan kalian semua. Semua orang meninggalkan tenda, hanya menyisakan tujuh pemanah dewa dari batalion busur langit, Sangguan Su'er, Lin Tianao, dan yang lainnya. Di bawah tatapan Sangguan Su'er, Zhou Wei Qing tanpa sadar menghabiskan sup panasnya. Melihat Hua Feng, dia berkata, Tuan Hua Feng, sudah waktunya bagi kita untuk membuat rencana untuk kepulangan kita. Hua Feng menganggup dan berkata, Ya, sudah waktunya bagi kita untuk membuat rencana. Beritahu kami apa yang kamu pikirkan. Anda pasti sudah punya rencana. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ini hanya rencana sederhana, dan saya masih perlu mendiskusikan detailnya dengan semua orang. Jika kita ingin menghidupkan kembali kerajaan kita, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Lagi pula, Kerajaan Busur Surgawi kita belum lama ditempati oleh Kerajaan Kalise dan Kerajaan Baida. Dari perspektif Kekaisaran Baida, satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian mereka adalah kayu bintang. Dengan demikian, tanah kita harus tetap berada di bawah kendali Kerajaan Kalise. Paling banyak, Kekaisaran Baida akan mengirimkan beberapa pasukan untuk membantu bertahan melawan Kekaisaran Feli. Kekaisaran Tiamong dan Kekaisaran Kalise kami telah berperang selama bertahun-tahun, dan permusuhan antara kedua Kekaisaran kami berarti bahwa warga Kekaisaran Tiamong kami tidak akan dengan mudah tunduk pada Kekaisaran Kalise. Karena itu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kembali ke tanah air kita dan mendirikan markas. Pertama, kita perlu mendapatkan pijakan yang kuat, lalu memanggil semua prajurit Kekaisaran kita yang tersebar untuk bergabung dengan kita. Meskipun kekuatan tempur batalion tanpa tanding kami tidak buruk, kami tidak memiliki banyak tentara, dan dalam waktu singkat, kami tidak akan dapat menghidupkan kembali Kekaisaran kami. Pasti akan ada prosesnya. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, Hua Feng dan yang lainnya mengangguk, pandangan setuju di mata mereka. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, Wei King, ada baiknya kamu bisa memikirkan semua ini. Kamu tidak menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah hanya karena kekuatan kita saat ini. Dalam hal itu, menurut Anda di mana kita harus memilih sebagai basis kita. Tanpa ragu, Zhou Wei King berkata, saya belum memikirkan lokasi tertentu. Namun, itu pasti berada di perbatasan dengan Kekaisaran Feili. Dalam hal itu, selama kita bisa mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Feili, kita tidak hanya bisa mendapatkan persediaan secara efektif, kita juga tidak perlu khawatir tentang masalah di masa depan. Secara bertahap, kami akan dapat memperoleh kembali tanah kami. Luo Kedi tidak bisa tidak berkata, bocah cilik, apakah kamu begitu yakin bahwa Kekaisaran Feili tidak akan mengejar kita? Jangan lupa bagaimana mereka memperlakukan Anda di masa lalu. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saya tidak lagi sendiri. Selanjutnya, jika kita melawan Kekaisaran Kalise, atau bahkan Kekaisaran Baida, itu hanya akan menguntungkan Kekaisaran Feili. Mengapa Kekaisaran Feili ingin berurusan dengan kita? Dalam politik, tidak ada yang namanya musuh abadi. Tentu saja, kita pasti harus melakukan perjalanan ke Kekaisaran Feili. Kita juga harus melewati Kekaisaran Feili untuk kembali ke Kerajaan Busur Surgawi. Mu'en bertanya, kamu ingin pergi ke Kekaisaran Feili secara pribadi? Zhou Wei King menganggup tanpa ragu, mengatakan, saya pasti harus pergi. Di Kekaisaran Feili, masih ada sekelompok saudara laki-lakiku. Kali ini, saya akan membawa mereka bersama. Alasan mengapa Kerajaan Tiamong kami sangat lemah di masa lalu adalah karena kami kekurangan bakat, terutama jual masters dan personel militer. Selanjutnya, kali ini, saya akan memilih tempat yang paling cocok untuk kebangkitan kita. Hua Feng berpikir sejenak, lalu berkata, kau akan mengunjungi Kekaisaran Feili atas nama Kekaisaran. Jika itu masalahnya, saya khawatir itu tidak pantas. Meskipun Anda adalah Putra Marsikal Zhou, Anda tidak dapat sepenuhnya mewakili Kerajaan Busur Surgawi. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah lama sejak saya melihat Putri Di Fuya. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya di kota Tianbei. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, mata semua orang berbinar. Memang, status Zhou Wei King tidak cukup tinggi, tetapi Putri Di Fuya cukup tinggi. Selain keluarga kerajaan yang disegel di kota Busur Surgawi, dia adalah satu-satunya anggota keluarga Kerajaan-Kerajaan Tianong di luar. Jika dia mengunjungi Kekaisaran Feili atas nama Putri, itu sudah cukup untuk mewakili Kekaisaran Tianong. Hua Feng berpikir sejenak, lalu berkata, kapan kamu bersiap untuk pergi? Zhou Wei King berkata, sesegera mungkin. Saya akan mengambil perusahaan utama pertama, Kepala Instruktur. Kalian semua akan tinggal di belakang untuk terus melatih tentara kami. Setelah kami mencapai kesepakatan dengan Kekaisaran Feili, saya akan mengirim pesan, dan Anda semua dapat langsung menuju ke Kekaisaran Feili untuk bertemu dengan kami. Kepala Instruktur, saya harus menyusahkan Anda untuk mengirim surat ke Kekaisaran Song Tian. Ada beberapa hal yang memerlukan bantuan Kekaisaran Song Tian Anda. Sangguan Suer memandang Zhou Wei King, merasa seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan Zhou Wei King, dan di antara mereka semua yang hadir, Zhou Wei King adalah yang termuda. Namun, duduk di ujung meja, dia dapat berbicara dengan yakin dan tenang, mengatur segalanya dengan teratur dan teratur. Cahaya bijak dan pandangan jauh ke depan di matanya membuatnya tampak lebih tampan daripada saat dia membencinya. Selama ini, Sangguan Suer berpikir bahwa sebagian besar penghargaan atas pendirian batalion tanpa tanding diberikan kepada adik perempuannya, Sangguan Feier. Namun, Sangguan Feier selalu menjunjung tinggi Zhou Wei King. Baru sekarang dia mengerti bahwa adik perempuannya tidak mengatakan itu hanya karena dia menyukai orang ini, tetapi karena dia benar-benar mampu. Dia mengangguk ringan, menunjukkan bahwa dia setuju. Melihat anggukannya, mata Zhou Wei King menunjukkan sedikit kegembiraan. Status Sangguan Suer dan Sangguan Feier tidak lagi sama. Sebagai pewaris masa depan istana hamparan surga, kata-kata Sangguan Suer lebih berbobot daripada kata-kata Sangguan Feier, kerajaan-kerajaan Zongtian atau bahkan istana hamparan surga. Selanjutnya, dalam rencana Zhou Wei King, istana hamparan surga merupakan bagian integral darinya. Selama mereka mendapat dukungan dari Heaven's Expansive Palace, mereka tidak akan berada dalam bahaya saat mengunjungi kekaisaran Feili. Pada saat yang sama, batalion tanpa tanding akan dapat meninggalkan perbatasan utara dalam waktu setengah tahun, dan memulai perjalanan mereka untuk memulihkan kekaisaran mereka. Bab 568 Hua Feng berkata, Xiao Wei, kamu hanya membawa 500 orang bersamamu, bukankah itu terlalu sedikit? Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, hehehe, itu tidak terlalu sedikit. Bagaimana dengan ini? Biarkan Kro dan Makun masing-masing membawa 50 kavaleri elit bersama kita. Meskipun kita hanya memiliki 600 orang, tetapi bahkan melawan seluruh resimen, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Selanjutnya, kami akan melakukan kunjungan resmi, bukan perang. Selama kita memiliki pasukan yang cukup, itu akan baik-baik saja. Terlalu banyak pria bukanlah hal yang baik. Hua Feng menganggup dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Dengan kehebatan kompi utama pertama, mereka seharusnya bisa melindungi kalian semua dan membawa kalian kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Di masa depan, kompi utama pertama akan menjadi pengawal pribadi Anda. Oh benar, untuk putri di Fuya, Anda secara pribadi harus melakukan perjalanan ke dia. Bagaimanapun, dia adalah tunanganmu. Mendengar kata tunangan, ekspresi Zhou Weiqing berubah aneh, dan dia menatap sangguan Sue R dengan rasa bersalah. Untungnya, kali ini, sangguan Sue R terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Zhou Weiqing berkata, Kepala Instruktur, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengirim surat dan menerima balasannya? Sangguan Sue R berkata, Jika cepat, 10 hari, jika lambat, setengah bulan. Mata Zhou Weiqing berbinar, itu sudah sangat cepat. Menambah pengaturan kunjungan resmi, kita akan berangkat dalam waktu satu bulan ke Kekaisaran Feli. Guru Hua Feng, saya harus merepotkan Anda di sini. Hua Feng berkata, itu sama sekali bukan masalah. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan menunjukkan kepadaku harapan untuk menghidupkan kembali ke Kekaisaran kita dengan begitu cepat. Setelah pertemuan berakhir, anggota tim lainnya keluar dari tenda, hanya menyisakan Zhou Weiqing dan sangguan Sue R. Saat ini, luka Zhou Weiqing sudah sembuh, tapi dia tidak berani menunjukkannya terlalu jelas. Perlahan, dia berdiri dan hendak keluar ketika sangguan Sue menghalangi jalannya. Zhou Weiqing mengangkat kepalanya untuk melihat sangguan Sue R. Matanya masih dingin, tetapi saat ini, matanya merah. Dua baris air mata mengalir di pipinya. Hati Zhou Weiqing berkedut saat melihat ini. Maaf, ini semua salahku. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, kata Zhou Weiqing ragu-ragu. Pada titik ini, dia tidak lagi berani bertindak tanpa malu. Jelas bahwa kondisi mental sangguan Sue R sangat lemah. Sangguan Sue R berkata di antara isak tangisnya, Kamu. Kamu benar-benar bajingan. Jika Anda mati, bagaimana saya akan menjawab Bing R dan Fei R? Kenapa kau melakukan itu? Mengapa? Mengapa Anda harus menahan pedang saya? Anda. Zhou Weiqing tanpa sadar membuka lengannya, ingin memeluknya. Namun, dia tidak berani melakukannya. Lagi pula, orang di depannya bukanlah sangguan Bing R atau sangguan Fei R. Meskipun dia telah memanfaatkan situasi sebelumnya, dia sangat pemalu sekarang. Sangguan Sue R menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dadanya naik turun. Mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari matanya, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Kamu. Kamu benar-benar ingin menikah denganku. Pertanyaan itu menyebabkan Zhou Weiqing memulai. Tentu saja dia bersedia. Kembar tiga. Selain itu, pada saat ini, dia menyadari bahwa melihat wajah Fei, R dan Bing R, dia benar-benar tidak tahan lagi untuk menggertak sangguan Sue R. Namun, dia tidak berani menganggupkan kepalanya. Sebaliknya, dia menggaruk kepalanya dan berkata, Saya. Pada saat itu, saya hanya mencoba membuat Anda marah. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa menang. Ini. Tatapan rumit melintas di mata sangguan Sue R. Tapi kamu sudah menang. Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah orang yang menarik kembali kata-kata saya? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan berlari keluar dari tenda. Zhou Wei King menatap kaget ke arah tenda. Meski dia selalu membanggakan kecerdasannya, tapi hati seorang wanita selalu menjadi hal yang paling rumit di dunia. Saat ini, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan sangguan Sue R. sama sekali. Apakah dia mau atau tidak? Dia pasti tidak mau. Ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sakit kepala. Zhou Wei King merasakan sakit kepala datang. Untuk pertama kalinya, dia merasa bukanlah ide yang baik untuk memiliki begitu banyak gadis. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia tidak tahan untuk menyerah pada salah satu dari mereka. Saat dia bingung, suara tercekik sangguan Sue datang dari luar. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak diizinkan untuk hidup bersama dengan Tian Er itu. Setidaknya, sebelum saudara perempuanku kembali, kamu tidak diizinkan. Kalau tidak, Huff. Mendengar kata-kata dominan sangguan Sue Er, sakit kepala Zhou Wei King semakin parah. Tidak mengizinkannya untuk hidup bersama dengan Tian Er, ini. Itu. Itu sepertinya tidak mungkin. Dalam keadaan normal, dia pasti akan menjawab, jika Anda tidak mengizinkan saya tinggal bersama Tian Er, lalu mengapa Anda tidak tinggal bersama saya. Sayangnya, dia tidak berani mengatakan itu sekarang. Sue Er, jangan pergi, dengarkan aku. Aku dan Tian Er bersama. Itu. Itu untuk kultivasi. Di luar pintu, sangguan Sue Er, yang telah bersiap untuk pergi, tidak ingin lagi menghadapi Zhou Wei King, mulai. Tirai terangkat, dan dia kembali, berdiri di sana seperti bunga pir di tengah hujan, seperti anggrek di lembah kosong, menatap Zhou Wei King dengan penuh kebencian. Zhou Wei King berkata tanpa daya dengan senyum pahit di wajahnya, ini benar-benar untuk kultivasi. Baik Tian Er dan saya memiliki dua atribut sein yang berbeda, dan ketika kami memiliki keempat atribut sein, kecepatan kultivasi kami jauh lebih cepat daripada situasi normal lainnya. Selain itu, itu juga satu-satunya cara untuk menembus batas dari 12 transformasi manik surgawi. Sangguan Sue Er mulai, batas dari 12 transformasi manik surgawi. Meskipun emosinya saat ini tidak stabil, sebagai penerus istana hamparan surga, dia secara alami tahu apa artinya itu. Meskipun dia membenci Zhou Wei King di masa lalu, dia telah melihat tingkat kultivasi Zhou Wei King naik begitu cepat dengan matanya sendiri. Dia masih sangat muda, belum genap 20 tahun, dan dia sudah berada di tahap 6 permata. Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Bahkan dia akan merasa sulit untuk mengalahkannya. 12 transformasi, bisakah dia benar-benar menembus 12 transformasi? Zhou Wei King dengan cepat menjelaskan, kami telah mencoba. Lihat, alasan mengapa tingkat kultivasi saya dapat menembus ke tahap 6 permata dalam waktu sesingkat itu adalah karena 4 atribut sein. Sebelumnya, ketika saya pergi untuk mengambil Tianer, kami mendaki Gunung Salju Surgawi, dan bahkan penguasa Gunung Salju Surgawi mengakui hal itu. Dia juga berharap kita bisa menerobos. Namun, jangan khawatir, saya tidak akan berpartisipasi dalam konflik antara Great Saint Lens Anda. Tidak peduli tahap apa yang dicapai tingkat kultivasi saya di masa depan, saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Baik. Hati sangguan Sue Er saat ini sedang kacau, dan dia tidak bisa tenang dan berpikir dengan benar. Sambil menggertakan giginya, dia memelototinya dan berkata, lakukan sesukamu. Saya pergi. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya berkelebat, dan dia berlari keluar. Melihat dia pergi sekali lagi, Zhou Weiking mengusap wajahnya, menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya dia nyaris berhasil melewati rintangan ini. Namun, hanya ada Sue Er dan Tian Er di sini. Jika Fe Er, Bing Er atau bahkan penyihir kecil datang, bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan? Saat dia memikirkan itu, dia merasa bangga sekaligus khawatir. Masalah antar wanita benar-benar sulit untuk ditangani. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Saat berobat mencapai gunung, akan ada jalan keluar. Ini adalah salah satu hal baik tentang Zhou Weiking. Setiap kali dia bertemu sesuatu yang dia tidak tahu, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada gunanya memikirkannya, dan dia mungkin juga menggunakan waktunya yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Bagaimanapun, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Setelah kembali ke tenda mereka sendiri, Zhou Weiking telah menerima peringatan sangguan Suer. Terlebih lagi, tubuhnya masih sedikit lemah, dan dia tidak berani berhubungan intim lagi dengan Tianer. Sebaliknya, dia benar-benar mulai berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking dan Tianer mengembangkan empat atribut suci bersama. Dalam perjalanan pulang, keduanya telah terbang jauh-jauh, dan tentu saja mereka tidak dapat berkultivasi. Sekarang setelah mereka akhirnya memiliki tempat untuk beristirahat, tentu saja mereka ingin mencobanya. Salah satu ibu mertua Zhou Weiking, Entropic Neter Tiger Pellia, selain mengajarinya keterampilan neter, dia juga mengajari Zhou Weiking metode kultivasi empat atribut sein. Tentu saja, metode kultivasi ini adalah sesuatu yang dibuat Pellia berdasarkan pengalamannya sendiri. Adapun bagaimana sebenarnya mengolahnya, terserah Zhou Weiking dan Tianer untuk mengetahuinya sendiri. Keduanya duduk bersila di tempat tidur saling berhadapan, tangan mereka saling menempel saat mereka mengedarkan energi surgawi mereka. Gemah energi surgawi yang tebal dengan cepat menyelimuti tubuh mereka. Menurut ajaran Pellia, mereka masing-masing melepaskan dua atribut sein mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, tanpa banyak kendali, keempat atribut sein secara alami akan menarik satu sama lain. Yang perlu mereka lakukan adalah memastikan bahwa gemah energi surgawi yang mereka keluarkan sama dengan yang lain. Dengan cara ini, tidak akan ada situasi di mana salah satu dari mereka lebih kuat dari yang lain, membiarkan keempat atribut sein tetap dalam keadaan stabil. Di bawah kendali hati-hati Zhou Weiking, keempat atribut sein perlahan membentuk pusaran air searah jarum jam, berputar tanpa suara. Seketika, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuh Zhou Weiking dan Tianer. Apa yang mereka berdua rasakan benar-benar berbeda. Apa yang Tianer rasakan adalah energi jahat sedingin es dan gemah waktu yang aneh, sementara yang dirasakan Zhou Weiking adalah cahaya suci yang dipenuhi cahaya dan gemah spiritual yang kuat. Saat keempat atribut sein berputar di pusaran air, mereka berdua dengan cepat memasuki keadaan tanpa pamri. Di kam batalion tanpa tanding, mereka baru saja mulai berkultivasi ketika Long Sia keluar dari tendanya. Melihat mereka dari jauh, ekspresi terkejut dan legam muncul di matanya. Aura dan gaung dari keempat atribut sein terlalu jelas. Apalagi dia, selama tingkat kultivasi energi surgawi seseorang berada di atas tahap tiga permata, mereka kurang lebih akan bisa merasakannya. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan dapat melihat bahwa di udara di atas tenda Zhou Weiking dan Tianer, cincin cahaya samar perlahan terbentuk. Cincin cahaya ini berada sekitar 100 meter di atas tenda, samar-samar terlihat di bawah sinar matahari. Saat Zhou Weiking dan Tianer terus berkultivasi dan bernyanyi, cincin cahaya semakin jelas, meliputi empat warna berbeda, putih, emas, ungu, dan abu-abu. Secara bertahap, cincin cahaya terbentuk menjadi pusaran air yang samar. Bab 569 Secara alami, Sangguan Sue R juga bisa merasakan gema energi surgawi. Melihat pusaran air di langit, dia berpikir, bajingan itu tidak berbohong padaku, mereka memang berkultivasi. Sayangnya, lukanya baru saja sembuh sedikit, apakah itu akan mempengaruhi kultivasinya? Tanpa sadar, bahkan Sangguan Sue R sendiri tidak menyadari bahwa kebenciannya pada Zhou Weiking telah lama menghilang, dan sebaliknya dia merasakan kehilangan dan keuntungan. Dia berbeda dari Sangguan Feier, beban yang dia pikul di pundaknya jauh lebih besar daripada Sangguan Feier, dan dia juga memiliki beban psikologis dari kedua saudara perempuannya. Memikirkan kembali apa yang terjadi antara dirinya dan Zhou Weiking, hati Sangguan Sue dipenuhi dengan perasaan aneh. Seolah-olah dia telah mencuri pria dari kedua saudara perempuannya. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya lagi. Sangguan Sue R kembali ke tendanya sendiri untuk menulis surat kepada pamannya, Kaisar Zhong Tian Sangguan Tian Xin. Adapun masalah antara dia dan Zhou Weiking, dia hanya ingin tinggal sejauh mungkin dari Zhou Weiking. Meskipun dia telah setuju untuk menikah dengannya, dia tidak mengatakan kapan. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan tetap melajang selama sisa hidupnya. Begitu saja, hari demi hari berlalu, Zhou Weiking dan Tianer menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Begitu mereka memasuki kondisi meditasi, mereka akan melupakan waktu di dunia luar, seringkali menghabiskan lebih dari tiga hari dalam satu kondisi meditasi. Di permukaan, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi setiap kali mereka menyelesaikan kultivasi mereka, mereka akan terkejut menemukan bahwa energi surgawi mereka telah meningkat pesat. Ini terutama terjadi untuk rasa hubungan antara mereka berdua. Zhou Weiking merasakannya lebih jelas daripada Tianer. Pertama, itu karena dia memiliki transformasi naga harimau, dan garis keturunannya jauh lebih menonjol daripada milik Tian. Kedua, itu karena dialah yang bertanggung jawab atas kultivasi, dan tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah dari Tianer. Karena itu, dia mendapatkan lebih banyak. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh sangguan Sue Er. Misalnya, setelah mereka berdua menyelesaikan kultivasi empat atribut suci, tubuh mereka secara tidak sadar akan bergabung menjadi satu, membuat kultivasi mereka semakin sempurna. Tentu saja, itu hanya cara Zhou Weiking untuk menjelaskannya, begitulah cara dia menjelaskannya. Jika Tian, Er diminta untuk menjelaskan, itu akan menjadi seseorang yang tanpa malu-malu mengamuk setelah setiap sesi kultivasi, mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan kultivasinya, tetapi sebenarnya. Di tengah kultivasi, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Istana Hamparan Surga dan Kekaisaran Zong Tian telah memberi mereka jawaban yang jelas, dan seminggu yang lalu, Zhou Weiking dan Tianer telah menghentikan kultivasi mereka. Dan, setelah serangkaian persiapan, akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk berangkat. Tentu saja, Sangguan Sue Er, Tianer, dan Sangguan Sue Er, dan Sangguan Sue, dan Sangguan Sue Er dan Tianer. Dia juga ingin membawa hanya satu dari dua gadis itu, tetapi apakah dia berani? Dia tidak melakukannya. Zhou, sebagai, dia, Zhou Zhou Sue, dan, eh, dia, 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 juga, Sue. Selain Sangguan Sue Er dan Tianer, setelah banyak pertimbangan, Zhou Weiking memutuskan untuk membawa Lin Tianou juga. Alasannya sederhana, kemampuan pertahanan Lin Tianou sangat kuat, dan bersama dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi Zhou Weiking, itu akan sangat meningkatkan kemampuan ofensifnya. Adapun koordinasi peralatan, diserahkan kepada Little Four dan Drun Ken Bao. Sebelumnya, mereka telah membantu Lin Tianou dengan ini, dan itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Selain itu, Crow dan Makun juga akan mengikuti Zhou Weiking kembali ke tanah airnya. Awalnya, Zhou Weiking hanya berencana untuk membawa 50 orang dari masing-masing dua suku yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk membawa seratus orang sebagai gantinya. Keputusan ini tidak dibuat olehnya, tetapi oleh kedua pemimpin suku. Lagipula, keselamatan Zhou Weiking adalah yang paling penting bagi seluruh batalion tanpa tanding. Selanjutnya, Crow dan Makun juga akan ikut. Sebanyak 700 orang, hampir seperlima dari seluruh kekuatan tempur batalion tanpa tanding. Prajurit terpilih ini adalah yang terbaik dari batalion tanpa tanding. Di bawah pimpinan Zhou Weiking, mereka langsung menuju kam tentara barat laut. Mereka harus melewati Kekaisaran Zongtian untuk memasuki Kekaisaran Fei Li. Adapun Kekaisaran Zongtian, mereka telah mengirim surat ke Kekaisaran Fei Li, memberi tahu mereka tentang kunjungan Kekaisaran Tiangong. Semua ini dilakukan oleh Sangguan Suer dan Kekaisaran Zongtian. Menuju batalion tanpa tanding, sikap Kekaisaran Zongtian jelas dukungan. Kali ini, batalion tanpa tanding telah membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam perang dengan Kekaisaran Wanshu. Ke istana hamparan surga, apa yang mereka lihat bukanlah hasil perang, tapi kekuatan Zhou Weiking. Sebelum perang ini, mereka hanya melihat bakat Zhou Weiking. Namun, melalui masalah batalion tanpa tanding, mereka telah sepenuhnya memahami potensi besar Zhou Weiking di masa depan. Jika itu hanya satu orang, tidak peduli seberapa kuat dia, itu tetap saja kekuatan satu orang. Namun, kemampuan bawaan Zhou Weiking untuk memerintah dan mengendalikan, serta pemikirannya yang berani dan imajinatif, adalah sesuatu yang lebih dikagumi oleh Sangguan Brothers. Untuk dapat mempersiapkan sekelompok bajingan menjadi pasukan yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, meskipun mereka memiliki kekayaan besar Zhou Weiking dan dukungan dari enam kaisar surgawi tertinggi yang telah bergabung dengan mereka di kemudian hari, itu tidak mungkin. Bagi mereka untuk mencapai prestasi seperti itu tanpa kepemimpinan yang luar biasa dan ide-ide cerdik. Meskipun Zhou Weiking tidak mengatakan bahwa dia ingin batalion tanpa tanding bergabung dengan kekaisaran Zongtian, dan bahkan ingin membawa mereka pergi, bisakah metode batalion tanpa tanding tidak ditiru? Selama mereka sedikit mengubah metode mereka, bukan tidak mungkin bagi kekaisaran Zongtian untuk melatih pasukan yang kuat. Lagi pula, dalam hal sumber daya, bagaimana Zhou Weiking bisa dibandingkan dengan kekaisaran Zongtian sendirian. Selain itu, batalion tanpa tanding yang telah dia bangun juga telah didukung oleh Istana Hamparan Surga. Ketika Sangguan Feiyar kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah mencatat metode pelatihan batalion tanpa tanding. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Zhou Weiking. Dengan demikian, ketika Sangguan Brothers menerima surat Sangguan Suer, setelah diskusi sederhana, mereka memutuskan untuk sepenuhnya mendukung Zhou Weiking dalam menghidupkan kembali kekaisarannya. Mereka semua telah melihat potensi Zhou Weiking, dan sekarang dia memiliki enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia di belakangnya. Dengan semua faktor ini, mendukung Zhou Weiking merupakan keuntungan besar bagi mereka, dan mereka tidak perlu membayar terlalu banyak, bahkan tidak perlu mengirim pasukan atau mengungkapkan partisipasi mereka dalam perang. Biarkan Zhou Weiking melakukan apapun yang dia inginkan, dan dalam situasi seperti itu, mereka akan dapat melihat lebih banyak potensi Zhou Weiking. Bahkan, mereka bersedia untuk terus mendukung Zhou Weiking sampai batas tertentu. Baru-baru ini, bukan hanya perbatasan utara yang berperang, tetapi bagian selatan benua juga tidak terlalu damai. Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida tampaknya memiliki beberapa konflik di antara mereka, dan neraka merah darah juga berperan di dalamnya. Saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di selatan. Kekaisaran Zongtian selalu menempatkan sebagian besar pasukan militer mereka di utara, dan mereka tidak ingin ada masalah di selatan. Dengan batalion tanpa tanding Zhou Weiking ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa memastikan bahwa dia tidak akan bisa mencapai apapun? Lagi pula, sebelum dia tiba di perbatasan utara Zongtian, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan dapat mendirikan batalion tanpa tanding. Dengan demikian, tindakan Kekaisaran Zongtian cepat, dan dalam waktu kurang dari sebulan, semuanya telah diatur sesuai dengan rencana Zhou Weiking. Kam Tentara Barat Laut juga telah menerima perintah bahwa tidak peduli bagaimana batalion tanpa tanding memindahkan pasukan mereka, mereka harus bekerja sama tanpa syarat. Dengan perintah ini, batalion tanpa tanding dapat pergi kapan saja untuk pergi kemanapun mereka mau. Zhou Weiking mengendarai kuda setan hantu bertanduk tunggal miliknya, dengan sangguan Sue R. dan Tian R. di kiri dan kanannya. Wajah sangguan Sue R. sedingin biasanya, sementara Tian R. sesekali melirik Zhou Weiking. Kadang-kadang, ketika dia melihat sangguan Sue R., dia akan segera mengangkat kepalanya dengan angkuh, menunjukkan ekspresi menghina. Setelah berkultivasi di sini selama sebulan, Tian R. dan sangguan Sue R. tidak banyak bicara. Namun, kedua gadis itu masih bisa mengendalikan diri, setidaknya mereka tidak berkelahi. Itu bisa dianggap memberi Zhou Weiking banyak wajah. Setelah penjelasan Zhou Weiking, Tian R. sekarang tahu bahwa ini adalah sangguan Sue R. dan bukan sangguan Fe R. Terhadap cara Zhou Xiaopang yang berubah-ubah, dia sebenarnya yang paling bisa menerimanya. Lagi pula, di Gunung Salju Surgawi, atau mungkin di Kekaisaran Wanshu, semakin kuat seseorang, semakin banyak istri dan selir yang akan mereka miliki. Bahkan ayahnya, penguasa Gunung Salju Surgawi, Sue Aotian, memiliki banyak selir selain Pelia. Namun, Sue Aotian tidak akan memiliki anak bersama mereka, hanya menggunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Tentu saja, menerimanya adalah satu hal, tapi Tian R. sangat bangga dengan statusnya. Selain sangguan Bing R., dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya, dan dia tidak menempatkan orang lain di matanya. Bagaimanapun, sangguan Bing R. adalah wanita pertama Zhou Wei King, dan kelembutan dan kebaikan sangguan Bing R. adalah sesuatu yang benar-benar dapat diterima oleh Tian. Namun, sangguan Sue R. selalu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Selain itu, keduanya mewakili dua grid scene lens yang berbeda, dan akan aneh jika mereka bisa bergaul satu sama lain. Zhou Wei King juga terbiasa dengan suasana di antara mereka. Saat ini, tatapannya benar-benar terfokus pada 700 prajurit batalion tanpa tanding di depannya. 500 orang dari kompi utama pertama tidak perlu disebutkan. 500 orang ini telah melalui banyak putaran seleksi untuk membentuk kompi utama pertama. Di batalion tanpa tanding, berbagai kompi utama berdebat dan bertukar petunjuk, dan mereka yang tampil luar biasa pada akhirnya akan dikirim ke kompi utama pertama untuk membentuk kekuatan tempur terkuat. Mereka juga memiliki misi penting di medan perang. Saat ini, di kompi utama pertama dari batalion tak tertandingi milik Zhou Wei King, ada lebih dari 20 guru manik surgawi. Tidak hanya mereka semua memiliki sayap konsolidasi, tetapi tingkat kultifasi rata-rata mereka juga di atas tahap lima permata. Tentu saja, ini hanya mengacu pada master permata fisik, bukan master bat surgawi. Memiliki rata-rata master permata fisik lima permata, itu sudah merupakan keberadaan yang mengejutkan. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan kehebatan tempur mereka. Setiap prajurit kompi utama pertama juga diberi seekor unikon. Lagi pula, suku berserker telah menangkap sejumlah besar unikon, dan kedua suku besar telah memberikan batalion tanpa tanding apapun yang tidak dapat mereka cerna, dan kompi utama pertama diberi prioritas. Bab 570 Unikon Beast yang kuat diselimuti armor paduan titanium, dan persendiannya semuanya dirawat secara khusus. Armor paduan titanium itu sendiri sangat ringan, tetapi kemampuan pertahanannya sangat mengejutkan. Tanpa memengaruhi kecepatan dan kelincahan unikon beast, itu sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. Dengan bobot unikon beast, membawa seorang prajurit biasa dengan armor paduan titanium bukanlah masalah sama sekali. Peralatan First Main Company sangat lengkap. Di kedua sisi pelana unikon beast, ada dua anak panah paduan titanium. Agar Zhou Weiking melengkapi batalion tanpa tanding, dia tidak peduli dengan biayanya. Jika dia punya uang, mengapa tidak membelanjakannya? Lebih jauh lagi, dengan inti surgawi yang diberikan longsia kepadanya, itu akan cukup baginya untuk menghabiskan waktu yang lama. Selain empat anak panah dari 200 panah paduan titanium, masing-masing dari mereka juga membawa enam tombak pendek di punggung mereka. Tombak pendek ini panjangnya sekitar tiga chi, dan bisa digunakan untuk melempar. Selain itu, masing-masing juga membawa busur dan tombak sepanjang empat meter yang tergantung di pelana. Dapat dikatakan bahwa mereka bersenjata lengkap. Selain serangan jarak jauh yang kuat, bahkan dalam pertempuran jarak dekat, dengan begitu banyak master permata fisik, mereka jelas merupakan kekuatan yang kuat. Peralatan perusahaan utama pertama memang yang terbaik. Namun, dibandingkan dengan kavaleri dari dua suku yang kuat, perlengkapan mereka jauh lebih ringan. Dua suku yang kuat memiliki total 200 orang, dan perlengkapan mereka semuanya sama, satu-satunya perbedaan adalah senjatanya. Demikian pula, unikon mereka juga dilindungi oleh armor paduan titanium sebagai tunggangan, tetapi armor paduan titanium pada unikon mereka jauh lebih tebal dan lebih berat. Adapun prajurit suku berserker dan suku gagak emas, baju besi mereka tidak terbuat dari paduan titanium. Lebih tepatnya, itu tidak seluruhnya terbuat dari paduan titanium. Baju zirah kedua tentara suku itu tampak setebal dan seberat dinding baja. Seluruh tubuhnya gelap gulita, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat bahwa ketebalan baju besi itu mendekati setengah chi. Hanya prajurit gold crow dan berserker tribe yang begitu tinggi dan besar sehingga mereka masih bisa bertarung dengan baju besi seperti itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Armor yang mereka kenakan terbuat dari cold iron, paduan titanium, dan logam keras lainnya, dan harganya sangat tinggi sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Zhou Weiking telah mengujinya sebelumnya, dan bahkan Master Bat Surgawi 6 Permata tidak akan dapat menyakiti mereka tanpa menggunakan keahlian pamungkasnya. Untuk kavaleri dari dua suku yang kuat, Zhou Weiking telah menghabiskan banyak uang, dan baju besi ini telah dirancang olehnya dan Lin Tianou bersama-sama. Ketika kedua pemimpin suku menerima baju zira itu, mereka sepenuhnya setia kepada Zhou Weiking. Di mata mereka, Zhou Weiking melakukan ini demi keselamatan mereka sendiri. Mengenakan baju besi seperti itu di medan perang, bahkan jika mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Selanjutnya, terlepas dari apakah itu suku gagak emas atau suku berserker, mereka semua sangat kuat. Dengan peralatan seperti itu, mereka semua sangat gembira. Namun, untungnya daya tahan unikon Heavenly Beast cukup kuat, jika tidak, kuda perang lainnya akan runtuh sejak lama. Para prajurit dari dua ras, yang sudah sangat tinggi, terlihat lebih mengesankan setelah mengenakan baju besi semacam ini. Ini terutama berlaku untuk para pejuang ras berserker. Armor mereka memiliki tempat yang disediakan untuk mereka mengamuk. Ketika mereka memakainya, mereka menjadi satu kesatuan yang lengkap. Begitu mereka mengamuk, mereka hanya menggerakkan mesin pembunuh. Dari segi senjata, kedua prajurit ribe tidak dilengkapi dengan tameng. Dengan baju besi yang mengerikan yang bahkan tidak bisa digunakan oleh orang biasa, apa gunanya perisai. Itu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Karena itu, mereka hanya memiliki senjata. Dari segi senjata, kedua suku itu berbeda. Semua prajurit suku berserker memiliki dua gada berduri besar di tangan mereka. Gada berduri panjangnya sekitar 2 meter, dan bagian yang paling tebal lebih dari paha pria dewasa. Paku pada mereka tidak panjang, tetapi sangat tebal. Masing-masing gada berduri beratnya lebih dari 200 jin. Untuk suku gagak emas, mereka secara alami menggunakan kapak perang tradisional. Semuanya dibuat sesuai dengan cetak biru kraus legendari akses. Selain itu, semuanya terbuat dari baja dingin, tanpa skimping sama sekali. Dua pasukan yang begitu kuat, hanya berdiri di sana di tempat terbuka, bahkan tanpa bergerak, hanya melihat mereka dengan mata mereka sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Tentu saja, untuk memperlengkapi kedua prajurit ribe secara penuh, itu masih akan memakan waktu lama. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka habiskan, masih butuh waktu lama untuk menciptakan pasukan yang begitu kuat. Lagi pula, tidak banyak pandai besi yang terampil di sekitarnya. Ini dengan bantuan kam tentara barat laut, jika tidak, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun. Melihat 700 tentara di depannya, Zhou Wei King tidak bisa menahan senyum. Dengan pasukan yang begitu kuat, dia bahkan lebih kejam dari para bismen. Prajurit suku berserker dan suku gagak emas, saat dipasang, adalah prajurit kavaleri berat, dan saat diturunkan, mereka adalah prajurit infanteri berat. Selain prajurit mamut dari Kekaisaran Wanshu, Zhou Wei King belum pernah melihat sesuatu yang lebih ganas dari mereka. Dengan peralatan seperti itu, berat mereka akan lebih dari seribu jin, dan mereka pasti akan berada di atas angin melawan prajurit beruang tirani Kekaisaran Wanshu. Zhou Wei King sendiri juga mengenakan baju besi paduan titanium, dan dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo pergi. Segera setelah Zhou Wei King memberi perintah, di bawah pimpinan dia dan kedua wanita itu, seluruh kelompok menuju ke kam tentara barat laut. Lin Tiano berada tepat di belakang Zhou Wei King. Dia tidak mengenakan baju besi apapun, tetapi dalam periode waktu ini, tingkat kultifasinya telah meningkat, dan pengalaman tempurnya jauh lebih kaya dari sebelumnya, dan dia jauh lebih tenang dan lebih stabil. 700 tentara kavaleri berpacu melintasi dataran terbuka, seperti banjir baja. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka telah melewati kam tentara barat laut, menuju kota Tianbei. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, kam tentara barat laut secara khusus mengirim kompi kavaleri untuk membimbing mereka. Lagi pula, perlengkapan batalion tanpa tanding berbeda dari perlengkapan kekaisaran Zhong Tian, dan mereka tampak begitu gagah dan tangguh. Jika mereka diperlakukan sebagai musuh oleh kota Tianbei, itu akan merepotkan. Tentu saja, situasi seperti itu bukan tidak mungkin. Sebelum menuju ke kekaisaran Fei Li, mereka harus melakukan perjalanan ke kota Tianbei, terutama untuk menjemput seseorang. Itulah pemimpin perjalanan ini, Putri Difuya. Dengan kehadirannya, semuanya akan baik-baik saja. Berbicara tentang Difuya, Zhou Weiking sama sekali tidak merasakan apa-apa. Sejak dia datang ke sini, dia tidak melihat Difuya. Salah satu alasannya adalah karena dia terlalu sibuk, dan alasan lainnya adalah di dalam hatinya, Difuya tidak punya tempat sama sekali. Mengizinkan sang putri untuk tinggal di kota Tianbei, dia mengatakan itu untuk keselamatannya, tetapi sebenarnya, bagaimana tidak karena dia takut dia akan menyuruhnya berkeliling. Sangat cepat, mereka tiba di kota Tianbei. Memang, seperti yang diharapkan oleh Kam Tentara Barat Laut, ketika 700 orang dari batalion tanpa tanding berbaris menuju kota Tianbei, hal itu segera menarik perhatian Kam Tentara Barat Laut. Gerbang kota dengan cepat ditutup, dan satu batalion tentara dikirim untuk menyelidiki dan menghentikan mereka. Untungnya, Kam Tentara Barat Laut telah melakukan persiapan, dan kompi yang menemani mereka dikirim untuk bernegosiasi. Selanjutnya, Zhou Wei King dan yang lainnya tidak perlu memasuki kota Tianbei. Pada akhirnya, Zhou Wei King memimpin mereka berdua ke kota Tianbei dengan sambutan yang ramah. Untuk Zhou Wei King secara pribadi menyambut putri di Fuya sudah memberinya banyak wajah. Di tembok kota, para penjaga kota Tianbei memandangi prajurit batalion tanpa tanding dari jauh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apakah ini tentara kita? Mengapa tidak ada bendera? Siapa mereka? Bodoh! Kau tidak tahu kan? Ini adalah batalion tanpa tanding. Anda seharusnya sudah mendengar tentang batalion tanpa tanding, bukan? Ah! Mereka adalah batalion tanpa tanding. Mereka terlihat sangat gagah. Tak heran jika mereka mampu mengalahkan kekaisaran Wanshu di medan pertempuran. Katakan padaku, apakah prajurit kavaleri itu bahkan manusia? Mengapa mereka terlihat begitu besar dan tinggi? Bahkan Violin Bear Warriors dari kerajaan Wanshu tidak akan sebesar itu kan? Set, pelankan suaramu. Jangan sakiti kami semua. Masalah batalion tanpa tanding adalah rahasia besar di kam tentara barat laut kami. Jangan banyak bicara. Huh, ku dengar perlakuan para prajurit batalion tanpa tanding sangat bagus, dengan setiap prajurit memiliki lebih dari 10 ribu koin emas. Secara alami, Zhou Wei King tidak tahu bahwa batalion tanpa tanding telah menjadi legenda di pasukan Zhong Tian. Saat ini, di bawah pimpinan Lin Tianou, mereka sedang menuju halaman yang telah dibeli oleh batalion tanpa tanding. Tempatnya tidak jauh dari gerbang kota, dan mereka berdua segera tiba. Pintu halaman terbuka lebar, dan begitu mereka masuk, Zhou Wei King dan Lin Tianou melihat Xiao Yan di halaman. Saat ini, Xiao Yan tersenyum tipis saat dia berbicara dengan seorang gadis di sampingnya. Bukankah gadis itu putri di Fuya? Di Fuya saat ini tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia kira-kira seusia dengan Zhou Wei King, di puncak masa mudanya. Tidak seperti pakaian mewahnya sebelumnya, di Fuya saat ini mengenakan pakaian biasa. Namun, rambutnya yang merah menyala terlalu mencolok, dan pakaian polosnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, malah membuatnya terlihat jauh lebih lembut. Melihat Zhou Wei King dan Lin Tianou dalam pakaian bela diri mereka, Xiao Yan mulai sejenak, dan saat berikutnya, Zhou Wei King benar-benar memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Adapun putri di Fuya, yang berdiri di samping Xiao Yan, wajahnya pucat pasi. Sejak Zhou Wei King mendirikan batalion tiada tandingan, dia terus-menerus menghadapi segala macam masalah, baik masalah dirinya sendiri maupun batalion tiada tandingan. Biasanya, selain berkultivasi, dia tidak punya banyak waktu untuk menenangkan diri. Sekarang dia melihat Xiao Yan, dia tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama sejak dia melihat saudara laki-lakinya ini. Dari perubahan ekspresi Xiao Yan dan di Fuya, dia langsung bisa melihat banyak hal. Wei King, kamu di sini. Xiao Yan berjalan dengan canggung, menyapa Zhou Wei King. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi Zhou Wei King dengan cepat kembali normal. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, Xiao Yan, sudah lama sekali. Setelah salam sederhana, dia melangkah menuju putri di Fuya. Jangan lupaあの, saya akan dapat pergi. Apalagi besher dan sebuah görüşноп выход yang rekaумi bisa mengenai passasi kembali normal. Terima kasih.